Zao Wu Ji Tapi kenapa dia tidak memiliki roh hukum Falet Ki? Bukankah dia telah membunuh Su Yun Sian 3000 tahun yang lalu dan mendapatkan sebagian dari roh hukum Falet Ki miliknya? Pada jarak ini, Su Fang tidak bisa merasakan aurah harta ajaib Zao Wu Ji. Tapi Xuan Huang berbeda. Dia adalah roh primordial, item cantet tingkat raja. Jika dia tidak bisa merasakan roh hukum Falet Ki, itu berarti pembuluh darah roh tidak lagi ada di tubuhnya. Tapi itu tidak masuk akal. Xuan Huang sangat yakin. Tuan, tubuh Zao Wu Ji memang memiliki aura pembuluh darah roh, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Pembuluh darah roh tidak ada di tubuhnya. Lalu dari mana dia mengambil pembuluh darah roh? Xuan Huang yakin pembuluh darah roh ada di sekte penyegel abadi. Apakah dia memberikannya kepada orang yang kuat? Benar-benar. Su Fang gemetar. Dia memikirkan semua rumor tentang Zao Wu Ji yang memasuki sekte penyegel abadi, serta bagaimana dia mengikuti sekte penyegel abadi dari negara bagian Zao ke benua Cakrawala Merah. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkinkah dia memberikan roh hukum Falet Ki kepada sekte penyegel abadi untuk menjadi murid? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika memang benar demikian, maka setelah roh hukum Ki Falet jatuh ke tangan Eselon atas dari sekte penyegel abadi, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Raja ini mengira bagian ketiga dari pembuluh darah roh pasti ada di sekte penyegel abadi. Raja Green Feather juga mengutarakan pemikirannya. Zao Wu Ji itu adalah ahli alam abadi, dan masih ada semacam kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dengan kata lain, dia akan bisa dengan cepat menerobos ke alam kematian. Dia bahkan mungkin bisa mencapai alam kematian. Agar sekte penyegel abadi begitu mementingkan dirinya dan memperlakukannya sebagai murid tak tertandingi dengan tubuh sunyi, hanya ada satu kemungkinan. Zao Wu Ji pasti telah memberikan harta tak tertandingi kepada sekte penyegel abadi. Itu adalah hadiah dari sekte penyegel abadi. Pembuluh darah roh harta karun magis adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan, bukan dicari, terutama di dunia kecil. Raja ini telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun, tetapi dia, ibu rubah sejati, dan kaisartikus bor surgawi belum pernah melakukannya. Pernah melihat pembuluh darah roh harta karun magis sebelumnya. Jika ahli tak tertandingi dari sekte penyegel abadi memperoleh pembuluh darah roh, mereka dapat mengembangkan harta magis yang terikat jiwa dan meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Itu sebabnya Zao Wu Ji telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada sekte tersebut. Ketika Su Fang mendengar itu, dia menjadi marah. Dia bahkan merasa tidak kompeten. Zao Wu Ji terkutuk itu. Dia memberikan harta keluarga suku kepada sekte penyegel abadi. Dia tidak hanya memberimu kesempatan untuk berkultivasi di sekte penyegel abadi, dia bahkan membantumu menjadi seorang ahli. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya? Ahli dengan nada roh, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Teriak Raja Greenfeather, tunjukkan kekejamanmu. Musuhmu dipilih oleh sekte penyegel abadi, jadi mengapa kamu tidak bekerja keras? Kamu juga akan dipersiapkan oleh sekte penyegel abadi. Kamu akan menjadi ahli yang tiada taranya, dan kemudian kamu akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Miliki semua yang kamu inginkan. Junior akan melakukan yang terbaik. Jangan pernah berpikir untuk memakan makananku secara gratis. Tidak peduli berapa banyak kamu makan, kamu harus membayarku kembali dua kali lipat. Sejak dia bertemu Zhao Wuji, Su Fang memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang dia. Bagaimanapun, Zhao Wuji tidak mengetahui identitasnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang melewati Bila Angin dan mengejarnya. Dia segera mengejar beberapa murid dari Gua Miriat Dao. Zhao Wuji ada di antara mereka. Tidak hanya ada murid dari Gua Miriat Dao, tetapi ada juga beberapa ahli dari Gua Surga lainnya. Mereka semua menghindari Bila Angin. Ketika Su Fang tiba, dia tidak bersuara. Dia hanya menunggu di samping. Dengan budidaya tingkat surgawi keempatnya, meskipun dia hanyalah seekor semut, beberapa orang dapat mengatakan bahwa dia bukanlah murid biasa. Tiba-tiba, pakar lain berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Zhao Wuji. Kamu pasti Zhao Wuji. Magang junior saudara Zhao, selamat karena telah mendapatkan harta karun yang tiada taranya. Selamat, selamat. Saya hanya beruntung dan mendapat bantuan dari banyak saudara magang senior. Begitulah cara saya bisa mendapatkan harta karun. Dengan beberapa ahli Gua Segudang Dao di sampingnya, murid baru seperti Zhao Wuji secara terbuka mengakuinya. Ketika dia mengatakan itu, Su Fang dapat melihat bahwa beberapa orang memiliki ekspresi berbeda. Jika tidak ada beberapa murid Gua Segudang Dao di sini, mungkin akan ada orang yang langsung menyerang Zhao Wuji. Di akhir persidangan, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemilik harta karun tersebut. Ada masalah dengan murid Dao Isai Semun itu. Perhatian beberapa orang tertuju pada Su Fang. Seperti yang diharapkan, beberapa ahli umur panjang dari Gua Surga lain semuanya memandang Su Fang. Dalam sekejap, mereka semua mengerti mengapa Su Fang mendapat masalah. Seorang murid tingkat surgawi sebenarnya dapat kembali dengan selamat dari mata Gua yang mendalam. Itu menjelaskan segalanya. Adik seperguruan, aku juga murid dari Aula Dao Is Bulan S, Song Changsheng. Tiba-tiba, seorang ahli umur panjang berjalan mendekat. Melihat pakaiannya, dia juga seorang murid dari Ais Munda Ois Hall. Tapi dia tidak berada di bawah kendali Yan Cai Feng. Adik seperguruan, di sekte manakah kamu berkultivasi? Lagu panjang umur. Tampaknya ketika para tetua memberinya namanya, mereka berharap dia akan menjadi ahli umur panjang. Sekarang, dia benar-benar mendapatkan hasil seperti itu. Melihat beberapa orang menatapnya dengan tatapan aneh, Su Fang juga merasa jika ada ahli dari Gua Surga lain di sini, mereka mungkin bisa menggunakannya sebagai jimat pelindung sementara setelah saling mengenal. Dia membungkuk dengan murah hati. Fang Yue memberi salam pada kakak seperguruan Song. Aku sedang berkultivasi di bawah bimbingan Master Sekte Yan. Jadi itu Master Sekte Yan. Song Changsheng datang dengan hangat dan mengirimkan suaranya ke Su Fang. Junior magang saudara Fang, ayo tinggalkan tempat ini. Saya pikir orang-orang ini ingin menyakitimu. Mengapa? Jawab Su Fang. Song Changsheng dengan baik hati mengingatkannya. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa seorang murid tingkat surgawi yang sangat cakep muncul di Gua kami dan memperoleh cukup banyak harta. Mereka curiga itu adalah Anda. Su Fang hendak berbicara ketika tawa menghina Raja Bulu Hijau muncul di benaknya. Cih, apa maksudmu dengan orang lain yang ingin mencelakakanmu? Kamu bilang kamu orang baik. Nak, orang ini sebenarnya lebih kejam dari siapapun. Dia ingin mencelakakanmu. Senior, terima kasih atas pengingatmu. Aku juga memikirkan hal ini. Song Changsheng ini di depan umum berpura-pura menjadi orang baik, tetapi kenyataannya, dia memiliki motif tersembunyi. Su Fang bukan lagi orang remeh yang berkultivasi di Provinsi Tianmen. Setelah berkomunikasi dengan Green Feather King, dia masih membalas Song Changsheng. Aku bukan orang itu. Namun, kakak magang senior Song rela meninggalkan tempat ini bersamaku. Aku tersanjung. Saya pergi sekarang. Lagu umur panjang mengerutkan kening. Su Fang terbang bersamanya. Itu sedikit lebih lemah, tapi itu masih merupakan ruang bila angin yang menakutkan. Pendekar pedang itu juga seorang ahli di tingkat keabadian. Dia mungkin sangat akrab dengan lagu panjang umur ini. Dia diam-diam mengukur Song Changsheng seolah-olah dia sedang mengukur sepotong daging berlemak. Anak bernama Fang Yue ini mungkin adalah murid tingkat surgawi yang dibicarakan semua orang. Su Fang tiba-tiba mendengar suara-suara. Suaranya tidak terlalu keras, tapi dia adalah ahli alam kesempurnaan hebat dan bisa mendengarnya dengan jelas. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa sebenarnya ada banyak ahli tingkat abadi yang mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti mereka. Song Changsheng secara alami juga memperhatikan hal ini dan mendesak Su Fang untuk segera. Jelas sekali, dia menjadi semakin cemas. Wus! Pada saat ini, beberapa lapisan bila angin lagi melintas. Song Changsheng tidak punya pilihan selain melindungi Su Fang di belakangnya. Dia khawatir Su Fang akan tersapu bila angin dan hartanya juga akan hilang. Bang! Apa yang tidak diharapkan oleh Song Changsheng dan para ahli di bawah adalah bahwa kekuatan besar meledak di belakang Song Changsheng, mendorong Song Changsheng ke atas lapisan bila angin yang tidak terlalu mengejutkan. Song Changsheng tidak siap dan dipukul oleh Su Fang dari belakang. Seluruh tubuhnya terguncang dan dia kehilangan keseimbangan. Dia sangat marah. Anda! Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu ingin mencuri hartaku. Song Changsheng, kamulah yang ingin menyakitiku terlebih dahulu. Aku juga terpaksa melakukannya. Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan menunggumu kapan saja. Di bawah perhatian banyak orang, Su Fangda berteriak dan mengabaikan Song Changsheng. Dia segera menginjak Frost Sword dan menerjang bahaya besar, terbang ke langit di samping bila angin. Pasti Fangyue inilah yang membuat banyak ahli tingkat abadi menderita kerugian besar. Dia adalah dewa kekayaan. Ujian seratus tahun pasti akan melahirkan banyak orang baru, dan Su Fang adalah salah satunya. Para ahli di bawah sangat terkejut karena Su Fang akan menyerang Song Changsheng. Sekarang, mereka semakin yakin bahwa Su Fang adalah murid penggabungan surga yang dibicarakan banyak orang. Mereka semua mengejarnya. Membelanjakan. Di atas lapisan bila angin, Song Changsheng yang menyedihkan terkena bila angin. Lengan kirinya kebetulan menghadap bila angin besar. Pada akhirnya terpotong oleh bila angin. Lengan kirinya jatuh ke bila angin dan langsung berubah menjadi bubur. Menderita. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Song Changsheng melarikan diri dengan panik. Banyak luka muncul di tubuhnya. Untungnya, itu hanyalah bila angin biasa. Jika badainya besar, maka dia pasti sudah berubah menjadi pasta daging. Sepertinya Su Fang tidak ingin mengambil nyawanya. Su Fang selalu seperti ini. Tapi sekarang, Song Changsheng meringis penuh kebencian. Tampaknya dia, yang kehilangan lengan kirinya, tidak akan melupakan penghinaan hari ini. Mata gua misterius akan segera muncul. Suara mendesing. Su Fang menginjak Cold Frost Sword. Ada banyak luka di tubuhnya. Semuanya terbelah oleh aura bila angin. Untungnya, tubuhnya dilindungi oleh Flash Vetus Divine Armor. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Melihat ke bawah, ada beberapa ahli alam panjang umur yang mengejarnya. Situasi mereka jauh lebih baik. Ada yang memakai baju besi, ada pula yang melepaskan kekuatan harta sihir. Hanya sedikit yang terluka secara tidak sengaja oleh bila angin. Su Fang tidak punya pilihan selain melarikan diri demi hidupnya. Orang-orang di bawah telah memperlakukannya sebagai mangsa. Jika dia tidak melarikan diri, maka sebelum persidangan berakhir, kemungkinan besar dia akan mati. Kematian seorang jenius di alam panjang umur adalah masalah besar. Tetapi jika seorang murid Heaven Fusion meninggal di Gua Misterius, biarlah. Sekte itu mungkin tidak mempedulikannya, tapi dia harus menghargai dirinya sendiri. Terbang keluar dari mata Gua Misterius, ada beberapa ahli alam panjang umur dan alam penggabungan surga yang beristirahat di ruang di atas. Tampaknya mereka berencana memasuki mata Gua Misterius atau meninggalkan mata Gua Misterius. Seorang murid penggabungan surga dari Dojo Bulan S sebenarnya sedang dikejar oleh begitu banyak pakar alam panjang umur. Haha, siapa yang tahu apa yang dilakukan bocah itu hingga menyinggung banyak orang. Dan kakak laki-laki Dojo kita. Seorang murid Heaven Fusion dari Ice Moon Dojo. Mungkinkah bocah itu adalah murid Heaven Fusion yang dibicarakan semua orang. Orang yang mendapatkan cukup banyak harta karun. Ada lebih dari seribu murid yang beristirahat di sini. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mampu berpartisipasi dalam uji coba ini. Mereka merasa bahwa sekelompok ahli alam panjang umur yang mengejar murid alam penggabungan surga tidak sesuai dengan akal sehat. Beberapa orang tiba-tiba menunjukkan alasan mengapa Su Fang dikejar. Sejenak, mata banyak orang berbinar. Desir-desir. Puluhan orang langsung terbang menuju Su Fang. Itu adalah dewa kekayaan. Bahkan lebih banyak lagi murid yang tidak bisa duduk diam. Jika ada ahli alam panjang umur yang mengejarnya, maka murid alam penggabungan surga pasti akan memiliki harta yang bahkan akan dipedulikan oleh ahli alam panjang umur. Jika satu orang berpikir demikian, maka sekelompok orang akan berpikir demikian. Jika satu orang mengejar, maka kelompok lain akan mengejar. Dalam sekejap, ratusan orang ikut mengejar. Orang-orang yang tersisa masih ragu-ragu. Beberapa tidak mengetahui keseluruhan cerita. Apakah kalian tidak membiarkanku hidup? Baru saja lolos dari mata gua misterius, dia tidak menyangka akan ada ratusan ahli di atasnya. Rasanya seperti jaring besar jatuh menimpanya. Su Fang berulang kali mengeluh. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia dengan cepat terbang menuju gua misterius yang mengeluarkan sejumlah besar bila angin. Dia hanya bisa menggunakan penghalang alami gua misterius untuk memblokir ahli alam panjang umur. Dalam benaknya, sosok Raja Bulu Hijau muncul kembali. Bocah, kamu harus bertahan. Masih ada beberapa hari lagi sebelum persidangan berakhir. Ketika itu berakhir, lonceng penyerap jiwa pelangi, cincin hukum mendalam, liontin diok itu, dan sejumlah besar harta yang kamu peroleh akan menjadi milikmu. Milikmu. 152. Sidangnya belum berakhir. Dia tidak pernah berharap waktu berlalu begitu cepat. Dia merasa setiap hari adalah satu tahun. Melihat ke belakang, meskipun dia tidak dapat melihat siapapun, dengan pendengarannya yang sempurna, dia dapat mendengar beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi mengejarnya. Hanya tinggal beberapa hari lagi hingga akhir uji coba seratus tahun. Selama hari-hari ini, Su Fang terus-menerus dikejar. Astaga! Melewati lapisan kabut, dia memasuki gua Suan lainnya. Setelah beberapa nafas, lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik tingkat abadi terbang menuju Su Fang dari segala arah. Mereka mengepung Su Fang dan memaksanya mundur. Green Feather King sangat tidak sabar. Dia sangat tidak suka perasaan dikejar. Nak, kamu harus memikirkan cara untuk membalikkan keadaan. Jika kamu terus berlari seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mendapat masalah. Su Fang juga merasa gelisah. Dia segera mendesak kecerdasannya. Jauh! Jauh! Green Feather King berkata, Raja ini telah hidup selama hampir 20 ribu tahun. Dia telah menghadapi banyak musuh yang kuat dan mengalami banyak pertempuran. Namun dia tidak selalu menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan suatu situasi. Seringkali, dia menggunakan otaknya dan berbagai metode untuk memaksimalkan kelebihannya. Dia menggunakan kelebihannya untuk melawan titik lemah musuh. Mengerti. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan mata Su Fang. Saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan di udara. Tangan kirinya meraih seberkas cahaya mistik tujuh warna. Lonceng penyerap jiwa pelangi. Mungkinkah, Green Feather King sepertinya tahu apa yang sedang dilakukan Su Fang. Saat Su Fang terbang, dia menggunakan darahnya untuk menyatu dengan lonceng penyerap jiwa pelangi. Dia melakukan yang terbaik untuk menyatu dengannya. Pada saat yang sama, jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia mengerti, dia akan meminta nasihat Green Feather King. Setelah terbang sepanjang hari, dia tidak hanya menyatu dengan lonceng penyerap jiwa pelangi, tapi dia juga bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Saat ini, Su Fang memasuki ruang Gua Suan. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa harta karun di sini telah diambil oleh orang lain. Ruang formasi ini tidak buruk. Cepat dan siapkan formasi. Teriak Raja Bulu Hijau. Setelah melewati beberapa lapisan ruang, dia sampai di pusat formasi. Dia terus-menerus membentuk segel tangan, dan melalui Rune Roh, dia menyerap energi dan aura lonceng penghisap jiwa tujuh warna untuk membentuk Rune. Jimat Rune adalah sejenis Dao. Misalnya, Jimat teleportasi adalah sejenis Jimat Rune. Untuk menguasai Jimat Rune, seseorang perlu mengolah dan memahaminya seumur hidup. Begitu seseorang menjadi ahli Jimat Rune, dia akan menjadi maha kuasa dan bisa pergi kemanapun. Hanya dalam satu hari, dia tidak hanya harus belajar cara menggambar Jimat Rune dasar, tetapi dia juga harus belajar cara mengatur formasi sederhana. Untungnya, ada barang antik tua seperti Green Feather King, jadi dia bisa memahami dasar-dasar pengaturan formasi dan menggambar Jimat dalam satu hari. Berdengung. Lusinan Rune terbang ke susunan sekitarnya dan bergabung dengan pesona yang ada. Saat dia membuat segel tangan, tanda di pesona mulai menghilang. Kemudian, dia menyuntikkan aliran energi spiritual ke dalam lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Lonceng berdengung dan bergoyang, dan terdengar suara denting samar dari bel. Selain suara aneh dari lonceng penyerap jiwa tujuh warna, ada juga beberapa suan guang tujuh warna yang tertarik ke ruang ini. Adapun Sufang, dialah satu-satunya yang bisa melihat apa yang ada di dalam lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Di dalam ruang lonceng penyerap jiwa tujuh warna, terdapat sejumlah besar formasi. Semua formasi ini adalah ilusi yang diciptakan oleh para ahli tertinggi. Setelah ilusi ini diaktifkan, itu setara dengan lonceng penyerap jiwa tujuh warna yang melepaskan kekuatan ilusi. Yang aneh adalah ketika Sufang mengendalikan salah satu ilusi, dia membayangkannya sebagai hutan. Di dalam formasi tersebut, sebenarnya terdapat hutan yang terbentuk. Sufang merasa sulit mempercayainya. Dia pikir itu hanya ilusi. Kemudian dia mencoba mengaktifkan formasi lain, membayangkan sebuah danau. Alhasil, ilusi di dalam formasi tersebut berubah menjadi danau tanpa pantai. Ketika dia membayangkan ada gerombolan ikan di danau, di sana ada gerombolan ikan. Saat ia membayangkan ada pemancing di sekitarnya, ada beberapa lelaki tua berambut putih yang sedang memancing dengan santai. Menonjol. Kemampuan ilahi yang mendalam dan senjata sihir tingkat tinggi terlalu menakutkan. Pantas saja pagoda enam jalan Suan Huang yang rusak mampu meredam serangan besar seperti Raja Bulu Hijau. Hanya dalam selusin napas, Sufang menggunakan ruang formasi di sekitarnya untuk mengatur formasi. Meskipun tidak sempurna, tidak menjadi masalah untuk menahan ahli tingkat keabadian. Sufang telah mengaktifkan lonceng penyerap jiwa tujuh warna selama ini. Banyak batasan dan ilusi di dalamnya yang beroperasi. Sufang bisa melihat aura lonceng penyerap jiwa terus-menerus menyatu ke dalam penghalang. Penghalangnya adalah keberadaan pertahanan ruang ini. Apapun penghalangnya, ruang tersebut akan memiliki kekuatan yang sama. Wuss! Anak itu ada di ruang formasi ini. Aku tidak tahu di formasi mana dia bersembunyi. Mari kita bekerja sama untuk menangkap Fang Yue dan kemudian membagi harta karunnya. Mari kita lihat formasi di depan. Kita tidak bisa membiarkan yang lain menemukannya terlebih dahulu. Tiga ahli tingkat keabadian tiba di luar formasi. Setelah berdiskusi singkat, mereka bertiga tak segan-segan memasuki formasi. Formasi ini berbeda. Banyak sekali badai. Tidak sederhana. Mungkinkah formasi ini belum ditemukan? Masih ada harta karun yang tersegel di sini. Kalau begitu kita beruntung. Mereka bertiga dengan rakus menghindari badai dan memasuki hutan dari waktu ke waktu. Faktanya, tidak ada badai atau hutan. Di mata Sufang, mereka bertiga sedang berjalan dalam tidur. Pada awalnya, dia masih bisa membedakannya, tapi setelah beberapa saat, mereka bertiga kehilangan akal sehatnya. Orang lain masuk. Mengontrol lonceng penyerap jiwa tujuh warna, dia menggunakan penglihatan dan pendengarannya yang sempurna untuk mengendalikan seluruh formasi pusat. Dia mengira hanya tiga murid yang terjebak, tetapi dia mendengar suara angin bertiup. Kali ini, hanya ada dua murid, tetapi dari arah lain, tiga murid lagi masuk. Total ada lima ahli tingkat keabadian. Selain tiga orang sebelumnya, itu setara dengan delapan orang yang memasuki formasi yang dibuat oleh Sufang. Hal pertama yang dipikirkan para murid tingkat keabadian ketika mereka masuk adalah bahwa ada harta karun dalam formasi. Bagaimana mereka bisa tenang? Pikiran mereka dipenuhi dengan keserakahan. Lebih mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam ilusi dan dikendalikan oleh lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Suara mendesing. Sufang terus mengaktifkan lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Sayangnya, lonceng penyerap jiwa tujuh warna tidak memiliki roh primordial. Kalau tidak, harta ajaib ini tidak akan berguna. Saat ilusi diaktifkan oleh Sufang, dia dapat bekerja sama dengan kekuatan ilusi dan diam-diam pergi ke sudut manapun dari ilusi. Murid Dojo Layu. Dia datang ke depan tiga ahli tingkat keabadian yang sedang bergoyang. Setelah memastikan bahwa mereka bertiga berada dalam ilusi, dia segera mengaktifkan teknik jari seratus titik akupuntur dan menyegel semua meridian, dan tian, dan lubang dewa mereka. Ditambah dengan kekuatan ilusi, mereka bertiga langsung tertidur. Mereka tidak dapat mengaktifkan kekuatan spiritual, kekuatan sihir, atau kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka. Ditambah dengan berada dalam ilusi, mereka bertiga tidak bisa sadar kembali kecuali seseorang datang untuk membangunkan mereka. Tiga tas kosong. Tujuan Sufang bukanlah untuk menaklukkan mereka bertiga. Itu karena. Itu untuk tas kosong mereka. Karena mereka bertiga ingin berurusan dengannya, mengapa dia harus membiarkan mereka pergi? Dia tidak membunuh atau melukai mereka. Dia hanya menginginkan harta karun itu. Setelah mengambil tiga kantong kosong, Sufang sekali lagi mendekati lima ahli lainnya. Untuk saat ini, dia sedang tidak berminat memeriksa tas yang kosong. Menurut akal sehat, sebagai ahli tingkat keabadian dari sekte penyegel abadi, dia secara alami akan memiliki harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dalam waktu singkat, tas kosong yang dibawa oleh lima murid hebat lainnya semuanya menjadi milik Sufang. Begitu kedelapan murid itu terbangun dan sadar kembali, mereka akan marah sampai mati karena memikirkan tidak hanya gagal merebut harta karun itu, tetapi juga semua harta mereka diambil. Sufang tidak memanfaatkan kesempatan untuk merebut inti emas mereka. Dia sudah berbelas kasihan. Jika dia jatuh ke tangan para ahli ini, itu tidak akan semudah merampas harta karun itu. Dia akan dibunuh untuk membungkam mereka. Dengan formasi ilusi di sini, saya akan berkultivasi di sini sampai akhir persidangan. Jika saya pergi sekarang, saya akan dikejar siang dan malam. Kembali ke tengah formasi, dia duduk bersila di samping lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Ia segera menyerap energi spiritual di sekitarnya tanpa mempengaruhi pengoperasian lingkungan. Dia pertama kali fokus pada meridian yang... Setelah meridian yang terbentuk, dia secara resmi akan mulai mengembangkan seni energi kelas dewa. Transformasi sembilan yang sembilan adalah seni energi kelas dewa yang sempurna. Meskipun Sufang tidak yakin asal-muasalnya, fakta bahwa itu berasal dari sage kekacauan purba sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah seni energi yang sempurna. Tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari sekte penyegel abadi bahkan tidak bisa dibandingkan. Meridian yang dipenuhi dengan sembilan energi sejati. Sebagian besar energi yang dibudidayakan Sufang secara otomatis mengalir ke meridian yang, di mana ia dirangsang oleh transformasi sembilan yang sembilan tingkat pertama. Seketika, meridian yang mulai bergolak seperti lautan tanpa batas. Pada saat yang sama, Sufang juga merasakan primordial chaos sage bersenandung di dantiannya dari waktu ke waktu karena budidaya meridian yang. Dia mencoba untuk menyerap primordial chaos sage ke dalam meridian yang miliknya, tetapi primordial chaos sage tampaknya dihidupkan kembali. Ketika energi yang di dalam meridian yang bergejolak, sage kekacauan purba mulai bergemuruh. Saya mendengar dari kakak bahwa murid Heaven Fusion dari Ritus Dawis bulan S memasuki formasi. Dua hari lagi berlalu, dan akhir dari percobaan seratus tahun sudah dekat. Pada akhirnya, Sufang mendengar suara-suara lagi. Menghentikan budidayanya, dia mendengar suara angin bertiup, dan beberapa orang mengikutinya. Saat ini, banyak orang yang mencari anak itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Setelah persidangan berakhir, kita tidak bisa menyerangnya lagi. Bahkan jika kita menemukannya, itu akan sia-sia. Orang ini bernama Fang Yue. Dia berada di Heaven Fusion tingkat keempat. Dia terlihat sangat biasa. Dia tidak tinggi dan terlihat sangat biasa. Seseorang sedang menggambarkan situasi Sufang. Sufang mengirimkan kesadarannya ke ruang kuning yang dalam. Terima kasih banyak, Senior Peng King. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menyelesaikan bencana ini. Itu juga tergantung pada siapa lawannya. Jika itu orang lain, bahkan jika raja ini mengajarinya, itu tidak akan ada gunanya. Puji Raja Bulu Hijau. Meski begitu, Sufang tetap mengucapkan terima kasih beberapa kali. Sufang mulai bergerak sekali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Memburu. Tidak peduli orang macam apa Anda, selama Anda tidak memiliki fisik sunyi seperti Yun Fuxin, bahkan jika Anda tidak tersihir, Anda masih akan terjebak dalam ilusi ini. Dia menemukan tujuh murid. Ketujuh orang ini berasal dari sekte yang berbeda, tetapi sekarang mereka semua mendapatkan hasil yang sama. Semua harta mereka telah dijarah oleh Sufang. Menambah delapan tas kosong yang diperolehnya sebelumnya, Sufang sekarang memiliki lima belas tas kosong. Dia tidak menyangka bahwa percobaan seratus tahun akan membuatnya begitu kaya. Ketujuh dari mereka ditundukkan oleh Sufang dengan cara yang sama. Kemudian mereka mulai menunggu lagi. Akibatnya, tidak ada orang lain yang masuk. Masih ada setengah hari lagi. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Kalau tidak, setelah persidangan berakhir dan semua formasi di sini menghilang, lima belas orang ini akan bangun. Mereka masih belum tahu itu aku. Kalau mereka tahu, itu akan terjadi. Akan menjadi lebih merepotkan di masa depan. Masih ada setengah hari tersisa sebelum sidang berakhir. Sufang meraih lonceng penyerap jiwa pelangi dan perlahan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kemudian, saat ilusi itu perlahan menghilang, Sufang menginjak Frost Sword dan terbang keluar dari barisan. Saya bebas. Setengah hari akan berlalu dalam sekejap mata. Begitu dia meninggalkan formasi, dia terbang menuju ruang yang luas. Suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Angka-angka ini sangat cepat. Mereka adalah ahli bidang umur panjang puncak. Oh tidak, ini Yan Qi. Sufang ingin menyelinap melewati mereka, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa salah satu dari mereka adalah ahli tak tertandingi dari ritus daupohon layu, Yan Qi. 153. Yan Qi. Dia adalah salah satu dari sepuluh ahli dalam daftar manusia. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Sepertinya dia belum mengambil gambar ilahi dari tangan Kian Huan Yun. Dia tampak familiar. Yan Qi, yang merupakan salah satu ahli dari dojo kayu layu, tiba-tiba melirik ke arah Sufang, yang berusaha melarikan diri. Dengan tingkat kultivasinya, selama dia melihat seseorang, dia tidak akan pernah melupakannya. Namun, sepertinya dia tidak mengetahui identitas Sufang. Dengan sedikit terkejut, dia dan para ahli lainnya hampir melewati Sufang. Hampir saja, sepertinya Yan Qi tidak memperhatikannya. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti dia dengan santainya memperhatikan kultivator lain. Hanya seorang jenius dengan level yang sama yang dapat menarik perhatiannya. Suara mendesing. Dia sedang menunggu mereka pergi, dan kemudian dia segera meninggalkan pedangnya. Tiba-tiba, hembusan angin yang sangat kuat menyapu dari belakang. Hembusan angin ini seolah memiliki daya isap. Itu berubah menjadi cakar besar dan menyedot Sufang kembali. Di bawah serangan mendadak dan kekuatan yang menakjubkan, Sufang tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Bang! Sufang, yang dengan panik mundur dengan kekuatan hisap cakarnya, tiba-tiba terkena kekuatan besar dari belakang. Kekuatan besar ini langsung menyapu inti emasnya. Armor ilahi janin daging. Sufang tahu bahwa itu adalah Yan Qi. Yan Qi sudah mengenalnya, tapi pura-pura tidak mengenalnya dan sudah melancarkan serangan diam-diam padanya. Sayangnya, Armor ilahi janin daging tidak dapat menghentikan kekuatan Yan Qi, yang berada di puncak alam panjang umur. Kekuatan besar menyapu dantiannya dan mengenai inti emas Sufang, yang telah diakembangkan dengan susah payah. Suan Huang, jangan! Aura harta karun ajaib keluar dari lengan kanannya. Semangat asli pagoda enam jalan Suan Huang ingin melindungi Sufang. Namun, hal itu dihentikan oleh Sufang. Ini karena begitu Suan Huang meledak, aura Raja Bulu Hijau akan langsung terdeteksi di sekte penyegel abadi. Kaca! Tanpa perlindungan Suan Huang, Raja Bulu Hijau tidak bisa bergerak. Sufang mendengar suara jindannya yang pecah, seperti telur yang jatuh ke tanah. Armor ilahi janin daging juga tidak bisa menghentikan kekuatan sucinya. Yan Qi menghela nafas dengan heran. Flash Fetus Divine Armor, itu adalah daging Fetus Divine Armor. Anda adalah ahli alam persatuan surga, bagaimana Anda bisa memadatkan daging Fetus Divine Armor? Namun, daging Anda Fetus Divine Armor paling banyak dapat menahan ahli di tingkat kelima umur panjang hidup. Saya berada di puncak umur panjang tingkat ke-10. Engah! Jindan yang rusak! Di saat yang sama, Sufang juga mengeluarkan banyak darah karena keterkejutannya. Dia berhenti mundur dan bergoyang di udara tanpa daya. Perut bagian bawahnya meledak dengan yang ki dan kekuatan spiritual murni dalam jumlah yang mencengangkan. Pembangkit tenaga listrik tingkat abadi menatap dingin ke arah Sufang, yang kesakitan dan tidak berdaya, dan berkata, Saudara senior Yan, berapa banyak pilihuan murni yang dikonsumsi orang ini. Tubuhnya dipenuhi dengan yang ki. Bahkan jika jumlahnya tidak 10 ribu, setidaknya harus ada 8 ribu. Dia pasti mendapatkan yuan ki murni dalam jumlah besar di Gua Suan. Yan ki juga terkejut dengan energi yang orang itu melanjutkan, rumor mengatakan bahwa Fang Yue ini memperoleh cukup banyak harta dari para ahli tingkat keabadian. Seperti yang diharapkan, itu benar. Sayang sekali pilihuan murni dikonsumsi oleh sampah ini. Yan ki berjalan selangkah demi selangkah menuju Sufang. Bocah busuk, jindanmu sudah rusak. Aku sudah bilang kalau kamu menentangku, hanya kematian yang menantimu. Saat ini, semua orang mencarimu, memperlakukanmu sebagai dewa kekayaan mereka. Apakah kamu benar-benar berharap persidangannya berakhir? Supaya aku tidak bisa membunuhmu. Tapi aku hanya harus membunuhmu di saat-saat terakhir. Saya hanya bisa bersembunyi di dalam flaming cloud spirit labu dan kemudian mengaktifkannya untuk melarikan diri ke kedalaman Gua Suan. Dia tidak bisa mengaktifkan pagoda 6 jalan Suan Huang. Dia awalnya ingin melindungi dirinya sendiri, tapi dia bahkan tidak bisa melindungi jindannya. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, dia pasti tidak akan hanya menunggu kematian dan menggunakan flaming cloud spirit god. Flaming cloud spirit god adalah harta karun yang mengejutkan. Begitu dia memasuki ruangnya dan mendapat perlindungan dari api sejati iblis hijau, bahkan Yan Ki pun tidak akan bisa membunuhnya. Gambar es ilahi. Sosok cantik tiba-tiba muncul di udara. Ziz. Sejumlah besar udara dingin berasal dari kekuatan sihir teknik mistik dingin langit Giyok. Dengan Sufang sebagai pusatnya, ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi dunia es. Es. Hanya ada udara dingin di Gua Suan ini, dan sudah membeku. Orang yang paling terkejut adalah Yan Ki. Dengan kekuatannya di puncak alam panjang umur, dia sebenarnya terbelenggu oleh udara dingin dan hampir berubah menjadi manusia es. Para ahli alam panjang umur lainnya di dojok kayu layu telah dibekukan. Seorang ahli alam panjang umur di puncak alam panjang umur tidak bisa bergerak di bawah kemampuan ilahi orang lain. Orang yang menggunakan kemampuan ilahi pasti lebih kuat dari Yan Ki. Yan Ki mengaktifkan energinya dan ingin memecahkan es. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kian Huan Yun, kamu, kamu benar-benar bergabung dengan gambar ilahi dalam waktu yang singkat dan melangkah ke alam abadi dari alam panjang umur. Kaka senior Yun, flaming cloud spirit dot hampir terbang keluar dari tubuhnya. Siapa sangka udara dingin akan membekukan ruangan ini sepenuhnya? Kemampuan ilahi macam apa ini? Itu bukanlah alam panjang umur. Itu adalah alam abadi. Kian Huan Yun, dari seruan Yan Ki, dia tahu bahwa dia telah bergabung dengan citra ilahi sebelum dia melangkah ke alam kematian. Terobosan terjadi seperti ini. Begitu hambatan berhasil diatasi, terobosan dapat dilakukan kapan saja. Fang Yue, inti emasmu. Sepotong es dan salju menyerang. Itu bukan Kian Huan Yun, tapi suara Kian Huan Yun datang dari es dan salju. Saat es dan salju membeku, ia berubah menjadi Kian Huan Yun. Melihat Su Fang kesakitan dan inti emasnya habis, Kian Huan Yun menjadi bermartabat dan marah. Dia meraih ke samping. Astaga, astaga, Yan Ki dan empat ahli alam panjang umur dari dojo kayu layu ditangkap oleh Kian Huan Yun seperti semut. Kian Huan Yun menatap Su Fang. Yan Ki, aku berhutang budi padamu, dan aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Bunuh Yan Ki jika kamu mau, aku akan menanggung konsekuensinya. Yan Ki tertawa. Adik junior, mari kita bicara baik-baik. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu karena marah? Kamu dan aku sama-sama jenius dalam daftar peringkat Tuan Muda, elit masa depan sekte ini. Jika kamu ingin berurusan denganku seperti ini, maka sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa kami harus menderita demi semut alam penggabungan surgawi? Kakak senior, aku benar-benar bisa mengambil keputusan. Su Fang berbicara lebih dulu. Iya, aku, Kian Huan Yun, adalah orang yang menepati janjiku. Kian Huan Yun mengangguk. Su Fang menatap Yan Ki, terbakar amarah. Inti emasnya telah dihancurkan oleh orang ini, tapi dia menahan emosinya. Saya tidak menginginkan nyawa Yan Ki. Oh. Kian Huan Yun tercengang. Bahkan Yan Ki dan yang lainnya menganggapnya aneh. Pertama, aku tidak ingin membahayakan kakak senior. Kedua, aku akan membalas dendam sendiri. Di masa depan, aku pasti akan membuat Yan Ki membayar hutang darah ini, tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Seperti itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin. Su Fang sedikit ragu. Ruang citra ilahi atau seni misterius dingin langit giyok. Mungkinkah Kian Huan Yun telah maju ke alam kematian? Beberapa suara tiba-tiba datang dari luar ruang es. Kian Huan Yun mengabaikan mereka. Abaikan mereka. Tatapan Su Fang tegas. Kakak senior, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku ingin tas kosong yang dibawa oleh Yan Ki dan empat orang lainnya. Jika mereka tidak memberikannya kepadaku, aku akan mengambil nyawa mereka sekarang. Fang Yue, beraninya kamu. Ketika Yan Ki mendengar bahwa Su Fang menginginkan tasnya yang kosong, dia tentu saja tidak mau. Dia menatap Su Fang dengan marah, seolah dia ingin menguliti Su Fang hidup-hidup. Ketika Kian Huan Yun melihat tatapan penuh tekad Su Fang, dia tiba-tiba merasa bahwa murid Heaven Fusion tahap empat di depannya ini memiliki semangat dan kedalaman yang tak terlukiskan. Jika itu orang lain, pikiran mereka akan dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana membunuh musuh-musuh mereka dalam keadaan seperti itu. Mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Namun, Su Fang memperhatikannya dan berpikir jauh ke depan. Ia tidak melawan arus dan memilih cara yang bermanfaat baginya dan juga punya jalan keluar. Wuz! Kian Huan Yun melambaikan tangannya, dan tas kosong dari lima ahli tahap keabadian di Dojo Kayu Layu semuanya terbang menuju Su Fang. Su Fang tidak berdiri pada upacara dan memasukkan semuanya ke dalam tas. Kian Huan Yun! Yang Ki membenci Kian Huan Yun sepuluh kali lebih banyak daripada Su Fang. Tidak peduli apapun, Su Fang hanyalah seorang kultifator tahap penggabungan surga, dan inti emasnya sudah hancur. Dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Namun, di hadapan begitu banyak rekan murid dan pakar di luar ruang gambar ilahi yang menonton pertunjukan, harta dharmanya benar-benar bermanfaat bagi murid tahap penggabungan surga. Ini membuatnya merasa lebih malu daripada membunuhnya. Tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di wajah. Jika kamu punya dendam, balas dendam. Jika kamu punya sesuatu, datanglah padaku. Yan Ki, bahkan jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak akan membiarkanku pergi. Tas kosongmu ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah ke Frozen Moon Cave Abode dan ambillah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Kian Huan Yun. Sebaliknya, dialah yang menyelamatkan nyawanya. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan dermawannya menanggung kebencian ini? Dia laki-laki, jadi dia harus mengambil tanggung jawab. Su Fang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kamu masih berpikir kamu jenius di peringkat fana. Ada begitu banyak orang yang menonton, dan kamu masih ingin menyerang seorang wanita di masa depan. Kamu laki-laki. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, ambil kembali milikmu tas kosong dariku. Aku tahu kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kalau tidak, dalam uji coba seratus tahun ini, kamu tidak akan mendapatkan gambar dewa, tapi kakak magang senior memperolehnya dan maju ke alam kematian. Sepertinya aku berhutang budi padanya lagi. Agar Su Fang mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini, Kian Huan Yun dengan jelas memahami bahwa pria lemah ini mencoba memprovokasi Yan Qi agar mengalihkan kebenciannya darinya. Semua dendam terfokus pada Su Fang. Saudara Yan, kamu masih ahli dalam peringkat fana. Sepertinya peringkat fana akan diubah dalam uji coba seratus tahun ini. Selamat kepada kakak magang senior Kian Huan Yun karena telah mencapai alam kematian dan memasuki surga abadi tinggi. Di luar ruang citra ilahi, setidaknya terdapat beberapa lusin kultifator kuat. Seolah-olah semua orang menyaksikan bagaimana Yan Qi dipermalukan. Hari ini, dia telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh Su Fang dan Kian Huan Yun. Berdengung. Pada saat ini, medali setiap murid berdengung dengan intens. Seseorang berteriak, persidangan sudah selesai. Dalam sekejap, formasi di sekitar Divine Image Space menghilang. Kian Huan Yun membuat gerakan meraih, dan semua estersedot ke telapak tangannya. Dia kemudian melepaskan Suan Guang yang berubah menjadi penghalang pertahanan untuk melindungi Su Fang. Batuk. Yan Qi dan yang lainnya juga mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka terbakar amarah dan niat membunuh. Yan Qi dihentikan oleh ahli lainnya. Sidang telah selesai. Jika mereka bertarung sekarang, itu akan dianggap saling membunuh. Sekte penyegel surgawi melarang mereka saling membunuh, terutama di depan banyak orang. Selain itu, para ahli itu juga tahu bahwa Yan Qi hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia naik. Dia akan ditekan oleh Kian Huan Yun, yang telah maju ke alam kematian. Menyerah, Yan Qi dan beberapa ahli lainnya pergi dengan sikap munafik. Ada lebih dari seratus ahli alam panjang umur dari berbagai sekte. Mereka tidak senang karena pertunjukan bagus berakhir begitu saja. Kabut spiritual di ruang gua Suan telah sepenuhnya hilang. Mereka bisa melihat formasi sekte Suan, dan sejumlah besar murid terbang ke arahnya. Kian Huan Yun menyeret Su Fang menuju sekte Suan. Melihat penampilan Su Fang yang kecewa dan tidak berdaya, dia menghibur, inti emasmu rusak. Selama kamu tidak mengedarkan Kimu dengan paksa, kamu tidak akan terluka. Dengan tubuh fisikmu yang luar biasa, kamu masih memiliki setidaknya 300 tahun kehidupan. 300 tahun kehidupan. Su Fang mendengus dengan nada menghina. Dia tidak membiarkan Kian Huan Yun muncul. Dia menuangkan kesadarannya ke dalam ruang kuning yang mendalam. Senior Pengking, inti emasku rusak. Raja Bulu Hijau menyela, Raja ini tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku minta maaf. Inti emasmu rusak. Bahkan Raja ini tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dewa legendaris yang memiliki kemampuan untuk merekonstruksi emas tubuh dan cangkokkan inti emas. Tidak ada manusia lain yang bisa melakukan ini. 154. Raja Bulu Hijau tahu apa yang dipikirkan Su Fang. Pikiran. Apa hal terpenting bagi seorang kultifator? Inti emas. Umur panjang bergantung pada inti emas. Keabadian bergantung pada inti emas. Keabadian bergantung pada inti emas. Tanpa inti emas, tidak akan ada umur panjang, keabadian, atau keabadian. Dia akan menjadi manusia fana, terikat oleh belenggu roda takdir. Jika tidak ada yang abadi, maka tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah legenda tertinggi. Su Fang sangat kecewa. Mungkin kepercayaan dirinya dalam menghadapi Yan Qi hanyalah kebohongan pada dirinya sendiri. Bahkan Green Feather King tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa lagi di dunia kecil ini yang bisa membantunya? Raja bulu hijau menghela nafas lagi. Inti emasmu hancur, dan energi spiritualmu langsung menghilang. Namun di ruang pembulu darah roh lengan kananmu, serta meridian dekat dan Tianmu yang mengandung energi yang, masih ada energi kejutan di energi keempat. Tingkat persatuan surga. Raja ini belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Gerbang mendalam, kita akan pergi. Tian Huan Yun, yang melindungi Su Fang, mengingatkannya. Melihat ke atas, itu memang gerbang mendalam dua mendalam yang familiar. Murid yang tak terhitung jumlahnya memasukinya. Uji coba seratus tahun telah berakhir. Dia telah memperoleh harta karun, tetapi kehilangan inti emasnya. Apakah takdir sedang mempermainkannya, atau apakah dia menuai apa yang dia tabur? Dengan budidayanya, dia biasanya tidak perlu berpartisipasi dalam uji coba seratus tahun. Tapi dia bersikeras untuk mendaftar. Pada akhirnya, dia menggunakan harta karun untuk ditukar dengan inti emas. Bahkan jika dia memiliki harta karun, itu tidak ada artinya. Manusia yang menjaga harta karun tidak ada gunanya. Dia melewati gerbang mendalam seni yang mendalam. Di depannya ada pusaran awan yang familiar. Beberapa hutan dan gunung melayang di langit. Anak itu. Beberapa dari ratusan ribu ahli yang berpartisipasi dalam uji coba telah pergi, sementara yang lain sedang menunggu murid mereka. Beberapa orang membicarakan Su Fang. Sekilas, dia melihat mujing dari gua langit dan bumi surga dan li zeng yang dari gua kayu layu. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi ketika dia mengikuti kian huanyun ke sekelompok besar murid gua surga bulan beku, Su Fang melihat mengendarai pedang. Ada juga Song Changsheng yang kehilangan lengannya. Mereka semua memandang Su Fang dengan iri, memperlakukannya sebagai musuh. Dan kebanyakan orang mendapati bahwa situasi Su Fang tidak tepat. Setelah dengan hati-hati merasakan tubuh Su Fang, mereka menemukan bahwa inti emasnya telah dihancurkan oleh Yan Qi. Suatu saat, hal itu membuat banyak orang berdiskusi. Kian huanyun mencabut penghalang pelindung di sekitar Su Fang dan menyampaikan, Aku hanya bisa mengirimmu sejauh ini. Mulai sekarang, kamu dapat memilih jalanmu sendiri. Jika kamu memilih untuk tinggal di sekte penyegel surgawi, temui aku jika kamu punya kesulitan apapun. Jika Anda memilih untuk pergi, carilah tempat yang baik untuk menjalani sisa hidup Anda yang beberapa ratus tahun dengan damai. Terkadang, menjadi orang biasa itu cukup baik. Suara mendesing. Saat dia melihat Kian huanyun menghilang, Su Fang merasa bahwa sekte penyegel surgawi adalah tempat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Yan Qi lah yang menghancurkan inti emasmu. Sebuah suara yang familiar terdengar dengan marah. Dao Wu Liang. Orang ini sepertinya ingin memakan seseorang. Dia datang ke sisi Su Fang dan segera melepaskan auranya untuk melindunginya. Yan Qi dari Dojo Kayu Layu. Aku tidak menduganya. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam. Yan Qi adalah seorang ahli di puncak tahap Sein Origin. Dia juga salah satu dari sepuluh ahli teratas dalam daftar manusia. Dia adalah seorang elit yang memiliki penyegel surgawi. Sekte ingin memelihara. Kita bisa mati sepuluh ribu kali, tetapi Yan Qi tidak bisa mati sekalipun. Dia tahu betul bahwa Dao tidak memiliki karakter yang baik hati. Dia tidak ingin mencari Yan Qi karena ini. Aku tidak menyangka Fang Yue ini menjadi pusat perhatian selama ujian seratus tahun. Apa gunanya menjadi pusat perhatian? Sekarang semua orang tahu bahwa inti emasnya telah hancur. Tapi dia memiliki banyak harta karun. Ku dengar Yan Qi, seorang jenius dalam daftar manusia, telah mengambil semua hartanya. Di antara para murid Gua Bulan Beku, seorang wanita mengendalikan situasi. Dia adalah Yan Cai Feng. Dia bertanggung jawab atas ratusan murid, tetapi mereka semua menatap Su Fang dan Dao Wuliang. Terutama Su Fang, yang belum pernah menerima perhatian mereka sebelumnya. Tapi sekarang berbeda. Nama Su Fang telah mengguncang ujian seratus tahun. Siapa yang tidak tahu bahwa Frozen Moon Groto memiliki murid alam penggabungan surgawi yang telah mencuri perhatian banyak ahli tahap Sein Origin. Dengan reputasi seperti itu, bahkan jika inti emas Su Fang telah dihancurkan, murid-murid biasa ini tidak berani meremehkan Su Fang lagi. Lagu Adik Muda Tidak jauh. Seorang pria tampan datang ke sisi Song Chang Sheng dan melihat lengannya yang hilang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lenganmu, bocah nakal Fang Yue itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan memanfaatkan waktu terbaik untuk menghancurkannya dan mencuri harta karunnya. Penunggang Pedang Orang yang datang ke sisi Song Chang Sheng adalah SWAT Reader. Dia juga seorang ahli yang memiliki konflik dengan Su Fang. Mereka berasal dari dojo yang sama, tapi dia telah menyinggung banyak ahli. Bahkan jika Su Fang tetap tinggal di sekte penyegel surgawi, dia tidak akan bersenang-senang. Belum lagi, dia punya musuh dari dojo lain. Dalam ujian seratus tahun ini, Su Fang telah menyinggung ketujuh dojo utama. Dao Wuliang melindungi Su Fang dan dengan dingin menatap murid-murid di sekitarnya. Tampaknya dia juga berhasil membuat namanya terkenal dalam ujian seratus tahun ini. Beberapa ahli alam keabadian tidak berani menatap matanya. Ujian seratus tahun telah berakhir. Semuanya, kembali ke dojo. Yang Caifeng dengan anggun menggunakan roh primordialnya, untuk mewariskan perintah itu. Ratusan murid meninggalkan perkemahan frozen moon dojo bersama-sama. Dojo bulan beku. Di pegunungan, Yan Caifeng tidak mengadakan pertemuan apapun. Dia membiarkan semua orang kembali ke dojo untuk beristirahat dengan baik. Dia menyerahkan sisanya pada Zheng Dao Xin. Fang Yue, ku dengar inti emasmu dihancurkan oleh kakak senior Yan. Apa rencanamu mulai sekarang? Dao Wuliang mengantar Su Fang ke gua tempat tinggalnya. Setelah beberapa saat, Zheng Dao Xin bergegas mendekat. Su Fang segera menjawab, saya akan terus tinggal di sekte tersebut. Dalam kondisi saya, saya tidak bisa membiarkan sekte itu hidup-hidup. Aku akan memberitahu Master Sekte tentang pilihanmu. Karena inti emasmu hancur, sebaiknya kamu tidak keluar. Ku dengar karena kamu, Song Chang Sheng kehilangan lengannya. Kakak senior, ini seribu pil esensi murni. Saya harus merepotkan Anda di masa depan. Kita semua berasal dari sekte yang sama. Ini juga merupakan keinginan Master Sekte. Aku akan pamit. Zheng Dao Xin meminum pil esensi murni dan segera meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia pergi ke Gunung Hijau Terapung di puncak Dojo. Ketika dia memasuki Gunung Hijau, dia muncul di sebuah aula besar. Dia membungkuk pada Yan Cai Feng, yang duduk di atas. Tuan, semua saudara senior dan junior di Dojo sudah mulai berkultivasi dalam pengasingan. Beri mereka waktu. Saat kekuatan mereka meningkat, kita akan pergi berlatih. Bagaimana murid itu disebut Fang Yue? Yan Cai Feng tiba-tiba menatap Su Fang. Aku baru tahu kalau Fang Yue ini ada hubungannya dengan Lembah Raja Gu. Dan kali ini, dia menyebabkan banyak masalah selama persidangan. Tentu saja, itu akan mempengaruhi Dojo kita. Inti emas saudara muda Fang hancur, tetapi kondisi mentalnya tidak buruk. Lebih memperhatikan orang ini. Yan Cai Feng melambaikan tangannya. Zheng Dao Xin berbalik dan meninggalkan Aula. Percobaan ini berakhir dengan sempurna. Sekte ini mengeluarkan tiga gambar ilahi dan banyak harta karun untuk mengasuh para murid elit sejati dari alam abadi. Qian Huan Yun juga telah mencapai alam kematian. Namun sekte tersebut ingin aku menemukan seseorang yang dapat menggunakan Green Vientru Evire. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Api sejati iblis hijau kemungkinan besar adalah seorang jenius di alam abadi yang secara tidak sengaja menggunakannya di Gua Suan. Siapa yang bisa mengendalikan api sejati iblis hijau di alam abadi? Bahkan saya masih dalam tahap kultivasi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Yan Cai Feng menghilang dari Aula. Di dalam gua itu tinggal di kaki gunung. Kedua gua itu letaknya bersebelahan. Di sebelah kiri adalah milik Dao Wuliang, dan di sebelah kanan adalah milik Su Fang. Beberapa hari kemudian, Su Fang masih duduk bersila. Tanpa inti emas, dia sangat kecewa. Bukaan ilahi dalam pikirannya masih ada, dan dia masih memiliki kekuatan sihir. Namun tanpa inti emas, tidak ada kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia juga tidak bisa memadatkan Flash Embryo Divine Armor. Selama ini, dia telah mengobrol dengan Raja Green Feather beberapa kali, namun dia masih belum dapat menemukan jawabannya. Akhirnya, dia memikirkan alam sage asal. Setelah mengaktifkannya, dia mengirimkan pikirannya ke dalamnya. Ruang di dalam harta karun itu masih berwarna merah. Dia masih tidak bisa bergerak. Dia dipenjara di dalam harta karun itu. Senior. Dia memanggil, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia hanya bisa tetap berada di dalam harta karun itu dan memanggil lagi dan lagi. Kekal. Dia sudah mengenal makhluk abadi. Dia adalah tokoh wanita misterius di sisi lain cermin kuno misterius. Su Fang menaruh semua harapannya padanya. Sebulan penuh berlalu, pada hari-hari ketika dia tidak bisa berkultivasi, setiap hari terasa seperti satu tahun. Untungnya, suara familiar itu datang tanpa peringatan apapun. Su Fang sangat kecewa. Kenapa kamu mencariku? Mungkinkah meridian yang pertamamu sudah terbentuk? Su Fang dah sangat senang. Junior telah berhasil membentuk meridian yang pertamaku. Itu bagus. Setidaknya kamu tidak mengecewakan transformasi sembilan yang sembilan dan alam sage asal, kata wanita misterius itu. Su Fang menggigit lidahnya, sulit berbicara. Tetapi Inti Emas Junior telah hancur. Mulai sekarang, saya tidak dapat berkultivasi. Inti Emas yang hancur. Nada bicara wanita misterius itu serius. Dia tenggelam dalam keheningan. Adapun Su Fang, mendengar keheningannya, dia merasa sangat tidak nyaman. Setiap detik yang berlalu mendorongnya semakin dekat ke jurang kutukan abadi. Inti Emas adalah fondasi seorang kultivator. Meridian bisa dipatahkan, lubang dewa bisa hilang, dan kekuatan sihir bisa hilang. Selama Inti Emas itu ada, ia masih bisa menyerap esensi langit dan bumi. Bahkan jika Inti Emas itu ada, ia masih bisa menyerap esensi langit dan bumi. Kamu tidak bisa mengolahnya, umur panjang bukanlah masalah. Kata-kata wanita misterius itu tidak memberinya harapan apapun. Sebaliknya, itu merupakan sebuah pukulan. Junior pantas mendapatkannya kali ini. Saya pikir langit dan bumi sangat luas dan saya tidak perlu takut apapun. Jika saya berani mengejarnya, saya akan bisa mendapatkan semua yang saya bayangkan. Tapi sekarang kamu mengerti betapa kejamnya kenyataan. Iya, ini sekejam yang kamu inginkan. Di masa lalu, saya telah memikirkan pertanyaan ini berkali-kali. Saya juga telah bertemu banyak pembangkit tenaga listrik yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengembangkan dan menekan pemikiran ini. Para kultivator seharusnya berperang melawan langit, melawan orang lain, dan melawan diri mereka sendiri. Mereka melawan langit dan berjalan di jalan yang menentang surga. Namun sejak kita dilahirkan, pemikiran ini tertanam dalam di hati kita. Itu adalah tugas manusia. Jika itu milikku, itu milikku. Jika itu milikku bukan milikku, itu bukan milikku. Dengan pemikiran seperti itu, manusia akan selalu menjadi manusia. Mereka tidak memahami pentingnya pengejaran, tetapi ketika Anda menjadi seorang kultivator dan berjuang melawan segalanya, Anda akan menyadari bahwa tidak realistis untuk mengatakan bahwa Anda dapat menaklukkan surga. Kenyataan, ia masih terbelenggu oleh segalanya. Umur, harta magis, alam, mimpi, dan banyak aspek lainnya. Kali ini, karena Anda mempunyai mimpi dan pengejaran sehingga Anda akhirnya kehilangan inti emas Anda. Tetapi Anda adalah seorang kultivator dengan tubuh fisik yang sempurna. Anda telah menentang langit dan mengubah nasib Anda. Anda memiliki jalur kultivasi yang berbeda dari yang lain. Bahkan sekarang, kamu tidak menyesalinya. Kamu hanya ragu-ragu karena kehilangan inti emasmu dan tidak tahu harus berbuat apa. Ini menunjukkan bahwa hati daomu teguh. Bahkan jika kamu kehilangan inti emas, kamu tidak melakukannya. Menyesalinya. Sebaliknya, Anda menghabiskan energi untuk menyalahkan diri sendiri. Anda datang menemui saya kali ini karena Anda ingin mendapatkan metode untuk membantu Anda memadatkan kembali inti emas Anda. Ya, itulah yang dimaksud senior. Setelah Sufang mendengarkan dengan tenang, dia merasa seperti sedang memegang sedotan penyelamat nyawa. Wanita misterius itu berkata, Anda tidak dapat memadatkan inti emas Anda sendiri. Bahkan jika saya memiliki metode untuk memadatkan inti emas Anda, pasti ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di sisi Anda untuk membantu Anda atau membantu Anda memadatkan inti emas Anda. Kalau begitu, Sufang langsung sedih. Saya tidak dapat membantu Anda memadatkan inti emas Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda masih dapat berkultivasi karena Anda sudah menjadi seorang Void Das. 155. Pada saat ini, seolah-olah lapisan demi lapisan cahaya bermekaran di benak Sufang mengikuti kata-kata wanita misterius itu. Semoga beruntung. Sufang terkejut sekaligus senang. Pada awalnya, dia takut dengan keberadaan yang tidak diketahui ini, tapi sekarang dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap Void Das. Eksistensi seperti apa yang bisa dikembangkan tanpa inti emas? Wanita misterius itu melanjutkan, tidak mungkin kamu pernah mendengar tentang Void Das. Lupakan saja, bahkan sebagian besar dewa pun tidak tahu tentang Void Das. Nak, aku mendengarkan. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam hal yang aneh. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak penggarap telah lahir. Tidak mungkin bagi setiap penggarap untuk mengembangkan sihir daois yang sama dan berjalan di jalan yang sama. Akan selalu ada orang yang berjalan berbeda. Contohnya, jika seorang kultifator seperti Anda tiba-tiba kehilangan inti emasnya, kebanyakan orang akan meninggal karena depresi. Namun, sangat sedikit orang yang akan mulai memikirkan bagaimana melanjutkan budidaya tanpa inti emas. Para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya menempuh jalan ini. Bahkan ada beberapa orang gila yang, demi menemukan jawabannya, menciptakan jalur budidaya tanpa inti emas. Mereka melepaskan inti emas dari tubuh mereka dan mulai berkultifasi tanpa inti emas. Kebanyakan orang gagal. Namun, ada beberapa orang yang meskipun tidak memiliki inti emas, dapat terus meningkatkan basis budidaya mereka. Mereka masih bisa menggunakan kemampuan ilahi dan terbang melintasi langit. Mereka yang berhasil meninggalkan eksistensi yang istimewa. Mereka disebut Void Das. Mereka rela menjadi setitik debu di dunia, sebutir pasir di lautan kepahitan. Mereka tidak mengikuti arus lautan kepahitan, tapi malah keluar dari situ dan temukan jalan menuju sisi lain dao yang agung. Sekarang setelah kamu kehilangan inti emas, kamu telah menjadi salah satu dari Void Das yang legendaris. Kamu perlu memahami bahwa tidak semua orang yang tidak memiliki inti emas adalah Void Das. Jika demikian, maka semua manusia yang tidak memiliki inti emas adalah Void Das. Ada banyak persyaratan untuk menjadi seorang Void Das. Di zaman kuno, tidak ada seorang pun yang tahu tentang persyaratan ini. Belakangan, banyak penggarap yang kehilangan inti emasnya mengetahui tentang persyaratan tersebut. Ada dua persyaratan untuk menjadi seorang Void Das. Yang pertama adalah aharta karun kehidupan, dan yang kedua adalah dimensi energi. Tapi keberuntunganmu terlalu bagus. Kamu memiliki keduanya. Yang pertama adalah harta magis kelahiranmu. Lengan kananmu memiliki ruang venaroh harta karun magis yang saat ini menyatu dengan benda sihir kelas raja. Kamu ditakdirkan untuk memiliki sebuah harta magis kelahiran. Adapun ruang energi kedua, sebenarnya itu adalah meridian yang pertama yang baru saja Anda kental. Lihatlah ke dalam tubuh Anda. Meridian yang Anda masih memiliki banyak sembilan yang kisejati. Itu berarti Anda tidak kehilangan semuanya energimu ketika inti emasmu hancur. Kemudian lihat ke dalam lengan kananmu. Ruang venaroh masih memiliki banyak energi. Inilah alasan sebenarnya mengapa Void Das disebut Void Das. Kebanyakan kultifator, setelah mereka membentuk inti emas, akan fokus pada budidaya inti emas selama sisa hidup mereka. Harta ajaib. Dengan begitu, mereka akan dapat menumbuhkan dua jenis energi yang berbeda pada saat yang sama. Penggarap dengan harta sihir yang mengikat kehidupan juga sangat kuat. Anda akan memiliki harta sihir yang mengikat kehidupan, dan meridian yang Anda juga akan memiliki terbentuk. Sekarang, Anda akan menjadi Void Das yang legendaris. Rumor mengatakan bahwa Void Das adalah kultifator yang telah lolos dari Tao Surgawi dan melampaui reinkarnasi. Sejak saat itu, kultifasi Anda akan sangat berbeda dari kultifator lainnya. Setiap perkataan wanita misterius itu sangat jelas, seolah-olah dia menasihatinya ribuan kali dan menasihatinya ribuan kali. Dia tidak ingin Su Fang melewatkan satu katapun. Jadi ini adalah Void Das. Saat ini, tubuh Su Fang terbakar dengan nyala api yang tak terlukiskan. Sebuah debu kosong. Begitu dia berpikir untuk berjalan di jalur kultifasi yang tidak biasa, dia terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya tentang Void Das. Melompat keluar dari Tao Surgawi dan melampaui reinkarnasi. Adegan macam apa ini? Penggarap biasa tidak akan mampu melakukannya. Hanya Void Das yang bisa melakukannya. Mengenai cara berkultifasi, itu tergantung pada orangnya. Dengan situasimu saat ini, kamu dapat mulai mengolah yang meridian dan harta karun kehidupanmu. Dengan yang meridian dan harta karun kehidupan sebagai ruang energimu, kamu tidak akan lagi terbelenggu dalam banyak aspek. Namun, Anda masih akan terbelenggu oleh kesengsaraan Surgawi dan hukum kultifasi. Bagaimanapun, tubuh fisik Anda masih berada di alam penggabungan Surgawi. Ketika Anda mendekati alam panjang umur, Anda masih akan diserang oleh kesengsaraan Surgawi. Aku akan menggabungkan pemahamanku tentang Void Das ke dalam jiwamu. Kamu bisa mempelajarinya perlahan. Aku belum pernah berhubungan dengan aspek ini. Semuanya akan tergantung padamu, baik atau buruknya tergantung pilihanmu. Suara wanita misterius itu menghilang, tetapi Sufang merasakan hawa dingin di benaknya. Kemudian, banyak kata mulai menari-nari di benaknya. Setelah meninggalkan alam suci kekacauan primordial, Sufang menelan beberapa pil esensi murni untuk memberikan esensi bagi tubuh fisiknya. Kemudian, dia dengan hati-hati mempelajari lautan True Runs dalam pikirannya. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Di mana Dao Huliang? Dia sudah lama tinggal di dalam gua. Dia tidak pernah keluar untuk beristirahat atau melihat ke langit. Sufang keluar gua seperti biasa. Dia ingin mengobrol dengan Dao Huliang, tetapi dia menemukan bahwa Dao Huliang tidak ada di dalam gua. Memikirkannya dengan hati-hati, dia telah mempelajari metode budidaya alam Void Das. Dia tidak memperhatikan ke mana Dao Huliang pergi. Namun, orang ini akan segera kembali. Setelah berjalan-jalan di hutan beberapa saat, dia merasa seperti menghidupkan kembali setiap detik hidupnya. Setahun yang lalu, dia merasa seperti jatuh ke neraka. Kini, dia menyambut ambisinya. Setelah kembali ke gua, berdengung, berdengung. Yang Ki yang mengejutkan keluar dari tubuh Sufang. Itu merembes keluar dari kulit, pori-pori, dan rambutnya. Lapisan demi lapisan, Sufang melepaskan energinya. Dia menemukan bahwa energinya masih berada di tingkat keempat dari alam penggabungan surgawi. Itu setara dengan inti emasnya yang dihancurkan. Masih ada sejumlah besar energi di tubuhnya, itulah sebabnya tingkat kultifasinya tidak berubah. Itu karena keberadaan yang meridian. Tanpa Yang Ki di yang meridian, mustahil mencapai keadaan seperti itu hanya dengan harta Dharma dan urat nadi. Penggarap alam Void Das tidak memiliki inti emas. Oleh karena itu, ketika berkultifasi kembali, Ki dalam tubuhnya harus berubah. Dari meridian ke dantian, akan langsung mengalir ke Yang Meridian pertama. Sufang berkultifasi lagi dan lagi. Setelah sekian lama, dia mengubah Ki di tubuhnya. Pada saat ini, meridiannya dan Yang Meridian membentuk sebuah siklus. Energi roh langsung mengalir dari meridian yang tak terhitung jumlahnya ke Yang Meridian. Kemudian ia meninggalkan Yang Meridian dan kembali ke Meridian. Sedangkan untuk dantiannya, tidak banyak gunanya. Kegunaannya hanya untuk menyimpan energi roh dalam jumlah besar atau sebagai tempat penyimpanan untuk menyimpan beberapa harta dharma biasa. Alam suci asal juga memancarkan Ki yang sangat dingin. Itu menyatu dengan Yang Ki milik Sufang, segera membentuk Yang Ki yang sempurna. Sufang ingin meningkatkan kekuatannya. Dia memasuki ruang kuning yang mendalam dan meminta Green Feather King untuk benih Ki pedang surga Widaluo, benih api sejati iblis hijau, dan asal usul gerbang penyegel abadi. Green Feather King bingung saat melihat Sufang kembali hidup. Nak, bagaimana kamu bisa tiba-tiba berkultifasi? Saya menerima petunjuk dari seorang senior. Tanpa inti emas, saya dapat menggunakan yang meridian dan ruang kuning yang mendalam untuk menggantikan inti emas. Bahkan jika Anda dapat berkultifasi dan memiliki jumlah energi yang mengejutkan di tubuh Anda, tanpa inti emas, Anda tidak akan memiliki banyak hukum yang harus diikuti. Anda tidak akan dapat mengendalikan sebagian besar kultifasi Anda. Jika Anda memaksakan diri untuk melakukannya berkultifasi, siapa yang tahu apakah itu akan bermanfaat bagi Anda? Bahkan Green Feather King mengetahui masalah yang dihadapi Sufang. Inti emas melindungi segalanya. Hanya dengan inti emas seseorang dapat melangkah ke alam penggabungan surgawi akhirnya, seseorang dapat memulai penanamannya yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tanpa inti emas, semuanya akan hilang. Bagaimana seseorang bisa berkultifasi? Aku tidak tahu masa depanku, dan orang lain juga tidak bisa meramalkannya. Aku hanya bisa terus bertahan. Aku tidak bisa menghabiskan semua yang ada di tubuhku dan hidup beberapa ratus tahun dengan sia-sia. Terlebih lagi, aku harus memulihkan ayahku. Tanpa kekuatan, bagaimana aku bisa melakukan itu? Sufang tidak menjelaskan terlalu banyak. Bahkan dia tidak yakin. Ketika Green Feather King mendengar ini, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Sebenarnya, hal itu tidak terlalu berpengaruh padanya. Dia masih punya waktu beberapa ratus tahun. Dia bisa bersembunyi di pagoda enam jalan Suan Huang selama beberapa ratus tahun. Ketika energi asal gerbang penyegel abadi di tubuhnya larut, dia bisa meninggalkan pagoda enam jalan Suan Huang dan mendapatkan kembali kebebasannya. Akan lebih baik jika Sufang bisa berkultifasi. Namun jika dia tidak bisa, bahkan jika dia mati, dia masih bisa lepas dari kendali pagoda enam jalan Suan Huang. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, dia masih bisa tinggal di ruang kuning yang mendalam selama sisa hidupnya. Sejumlah besar pedangki, api sejati, dan benih energi asal semuanya diberikan kepada Sufang. Dengan energi ini, Sufang akan segera mencapai tahap lima penggabungan surgawi. Di luar gerbang penyegel abadi, di hutan yang jauh. Dao Wuliang, jangan main-main. Apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi Fang Yue atau menipu dia keluar dari gerbang penyegel abadi dan membantuku mengambil kembali tasku dan hartanya? Dua sosok turun dari langit dan memasuki hutan. Mereka adalah Yan Qi dan Dao Wuliang. Dao Wuliang terkekeh, saudara magang senior, tidak masalah. Saya memiliki hubungan terbaik dengan Fang Yue. Dia telah menyinggung begitu banyak orang dalam ujian seratus tahun. Saya tidak ingin terlibat. Saudara magang senior, Anda akan mencapai alam kematian. Aku juga menginginkan seorang pendukung. Yan Qi tersenyum bangga, kamu cerdas. Lumayan, aku akan segera mencapai alam kematian. Begitu aku mencapai alam kematian, aku akan menjadi murid elit sejati. Aku juga akan menjadi ahli kematian dalam bidang kematian. Masa depan, apa rencanamu? Sederhana sekali. Kakak magang senior, persiapkan dirimu di sini. Aku akan kembali dan menghasut Fang Yue. Dia bersembunyi di gua bulan es setiap hari, khawatir seseorang akan mencuri hartanya. Aku sangat yakin bisa membujuk dia untuk meninggalkan gerbang penyegel abadi. Saat dia datang ke sini, saudara magang senior bisa membunuhnya. Tapi jangan lupa memberiku bagian dari harta karun itu. Jika kamu benar-benar bisa menipu Fang Yue, pasti akan ada keuntungan untukmu. Bocah ini adalah bajingan yang memakan timbangan dan bertekad untuk bersembunyi di dojo bulan es. Bahkan jika aku menjadi ahli alam abadi, statusku adalah masih jauh dari milik Yan Chai Feng. Off. Saat Yan Qi menantikannya, dia tiba-tiba mendengar Dao Hu Liang kentut. Dao Hu Liang dengan malu-malu mengatupkan kedua kakinya dan mengangkat pantatnya. Kentut yang keras tidak bau. Kentut yang bau tidak menimbulkan suara. Kakak magang senior, jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Dikatakan bahwa manusia memiliki tiga dorongan, dan setan juga memilikinya. Iblis. Tampaknya tidak berbau busuk. Yan Qi perlahan menatap Dao Hu Liang dan mengerutkan kening. Iblis apa? Pergi dan tipu Fang Yue. Kamu benar-benar tidak punya kelas. Apa kamu tidak tahu cara lari jauh dan mengeluarkan kentut bau itu? Dao Hu Liang tersenyum nakal dan sengaja mendekati Yan Qi. Kentut bau. Kamu tidak bisa menahannya saat sedang cemas. Menahannya tidak baik untuk perutmu. Kakak magang, jangan salahkan aku. Kalau ku bilang tidak bau, maka tidak. Bau ini adalah kemampuan bawaanku. Bom surgawiku adalah bom surgawiku. Jika kentut adalah kemampuan Anda, maka Anda benar-benar penjilat. Saya hanya tahu yang bisa makan adalah ember nasi. Tapi kamu seorang penjilat. Yan Qi melambaikan tangannya di depannya. Meski tidak berbau, masih ada bau yang menjijikkan. Dan entah kenapa, dia melihat beberapa bintang di depan matanya. Dia merasa sedikit pusing, dan kesadarannya agak kabur. He hei, kentutku adalah kemampuan bawaanku. Kamu harus waspada terhadap kentutku. Hanya aku yang bisa mengendalikan racun semacam ini. He hei, aku tertidur. Kenapa kamu tidak tertidur? 156. Dao Wuliang kembali ke penampilan aslinya. Sayangnya, Yan Qi tidak bisa lagi melihat semua ini. Seluruh tubuhnya dikendalikan oleh racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi mayat yang membeku. Setelah memakanmu, kakek daois akan menjadi lebih kuat. Dao Wuliang tiba-tiba meraih dada Yan Qi. Cahaya merah darah keluar dari tubuh Yan Qi. Yan Qi gemetar dan wajahnya dipenuhi teror. Kulit hitamnya berangsur-angsur memutih, dan penampilannya berubah dari pria berusia awal 30-an menjadi pria berusia 60-an atau 70-an. Dalam sekejap mata, dia menjadi orang tua. Produk. Setelah menyerap semua Qi mendalam Yan Qi, Dao Wuliang masih belum puas. Dia membuka mulutnya dan meludahkan mulut besar berbentuk rubah, menggigit tubuh kurus Yan Qi menjadi beberapa bagian. Aku pergi ke surga kayu layu untuk mencari Yan Qi. Cukup banyak orang yang melihatku, jadi aku tidak akan bisa kembali ke sekolah penyegel abadi. Huff. Aku akan bersembunyi di tempat kaisar tikus Bor Surgawi. Titik. Setelah membunuh seorang murid dari sekolah penyegel abadi, mereka pasti akan berusaha menemukanku. Dao Wuliang mengubah penampilannya lagi dan mengayunkan pedang terbangnya menjauh dari sekte penyegel surgawi. Gua Bulan Beku. Di dalam Gua Abadi, aura spiritual berdengung. Aura spiritual dalam jumlah besar berputar di sekitar Sufang, dan juga mengandung energi yang dalam jumlah yang mencengangkan. Dia masih terbiasa dengan metode budidaya tanpa jindan. Di masa lalu, dia terutama menggunakan jindan, dan penyerapan, kondensasi Qi, dan tato spiritual telah membentuk pola yang tetap. Sekarang, cara kekuatan spiritual beredar di tubuhnya telah berubah total. Itu berpindah dari daging dan meridiannya ke meridian yang, dan meresap ke dalam ruang Numinous Tracer di lengan kanannya. Untungnya, tubuh kedagingannya telah mencapai tahap kesempurnaan agung. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia bisa mengendalikan seluruh kekuatan spiritualnya dengan tubuh kedagingannya. Setelah beberapa bulan, dia akhirnya terbiasa menggunakan meridian yang dan meridian roh harta karun ajaib sebagai sumber energinya. Dan tiannya hampir kehilangan makna aslinya. Ketika dia berhenti berkultivasi dan merasakan kondisi baru kultivasinya tanpa jindan, dia menemukan banyak hal yang berbeda. Misalnya, Pedang Langit Daluoki, salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung. Sekarang dia tidak lagi menggunakan jindan sebagai metode budidaya utamanya, Pedang Surgawi Daluoki telah jelas berubah. Terutama kecepatan kultivasinya, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ini karena dia menggunakan metode lain untuk mengolah Ki Pedang Surgawi Daluo. Itu setara dengan menciptakan satu set baru pedang Ki Surgawi Daluo. Tidak banyak perubahan saat mengolah transformasi sembilan yang sembilan. Ini karena transformasi sembilan yang sembilan menggunakan meridian yang sebagai intinya. Dari sudut pandang tertentu, lebih mudah untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan tanpa belenggu inti emas. Meridian yang menjadi inti energi tubuh, sehingga memudahkan untuk memadatkan dan mengedarkan energi yang budidaya tornado naga ular, awan api ilusi, dan api primordial ganas hijau juga mengalami perubahan yang nyata. Bahkan armor ilahi janin daging harus direformasi. Su Fang harus beradaptasi dengan kemampuan ilahi ini lagi. Namun, mengolah transformasi sembilan yang sembilan jauh lebih nyaman daripada saat dia memiliki inti emas. Dia mulai menyerang meridian yang kedua, yang berada tepat di samping meridian pertama. Dia menggunakan meridian biasa sebagai sasarannya dan menyerangnya berulang kali. Mengontrol energi yang untuk mengalir melalui meridiannya hampir merupakan hal yang biasa. Mungkin itu karena dia memiliki meridian yang pertama, tetapi mengolah transformasi sembilan yang tidak membutuhkan banyak usaha. Dia bisa mengolah transformasi sembilan yang dengan hati yang normal. Kuning Misterius tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Kuning Misterius telah sepenuhnya menyatu dengan pembuluh darah roh harta karun ajaib guru. Sekarang, selama ia menyatu dengan pembuluh darah roh ketiga dan memperbaiki tubuh asli Kuning Misterius, Kuning Misterius akan dapat sepenuhnya menyatu dengan guru. Harta dan daging akan menyatu. Harta ajaib adalah tubuh, dan tubuh adalah harta ajaib. Aku bertemu Zhao Huji dalam ujian seratus tahun. Aku mengenalnya, tapi dia tidak mengenalku. Ini adalah kesempatan terbaikku untuk dekat dengannya. Aku perlu mencari tahu apakah dia benar-benar memberikan semangat-semangat keluarga suku pada sekte penyegel surgawi. Dia memisahkan kesadarannya dan memasuki lapisan pertama Kuning Misterius. Dia mengeluarkan beberapa pil esensi murni yang telah mencapai alam penggabungan surgawi dan memberikannya kepada Raja Harimau Terbang. Tentu saja, dia juga memberikan perlakuan khusus kepada Bai Ling. Bai Ling sedang memadatkan inti emasnya dan tidak memiliki pil esensi murni. Namun, dengan bantuan Raja Bulu Hijau, dia akan menjadi binatang roh inti emas dengan sangat cepat. Begitu banyak harta karun. Ketika dia sampai di Misterius Kuning, dia membawa lima tas kosong dengan kesadarannya. Itu adalah tas kosong milik Yan Qi dan yang lainnya. Setelah mengaktifkan api sejati iblis hijau dan membakar segelnya, kantong-kantong kosong itu dibiarkan terbuka di depan Su Fang. Pertama, dia mencari emas dan perak, serta artefak yang terbuat dari emas dan perak. Kelima kantong kosong itu semuanya berisi emas, perak, atau hiasan. Mereka semua tersedot ke dalam fireklu spirit god dan perlahan disempurnakan oleh Green Vien True Fire. Melihat harta karun itu, ada ratusan ribu pil esensi murni. Kebanyakan dari mereka berada di alam panjang umur, dan beberapa dari mereka berada di alam penggabungan surgawi. Mereka tidak banyak membantu Su Fang. Dia berencana untuk memberikan beberapa pil esensi murni alam penggabungan surgawi ini kepada Bai Ling dan Raja Harimau terbang untuk diolah. Beberapa di antaranya akan berguna di masa depan. Hanya ratusan ribu pil esensi murni yang membuat Su Fang menjadi orang kaya. Hanya tokoh besar di dunia kematian yang bisa memiliki kekayaan sebanyak itu. Ada pun artefaknya. Jumlah harta karun roh terlalu sedikit. Itu semua adalah artefak. Dari artefak tingkat rendah hingga menengah, ada hampir seribu artefak di lima kantong kosong. Namun, kualitasnya rata-rata. Hanya Tas Yan Qi yang memiliki beberapa artefak kelas menengah Selain artefak, ada jutaan batu roh dari segala jenis, dari tingkat rendah hingga menengah, dan sejumlah kecil batu roh tingkat tinggi. Ada juga berbagai jenis permata tanpa nama yang membentuk gunung kecil. Su Fang juga menemukan banyak jimat rune, dan semuanya merupakan jenis jimat rune yang berbeda. Ada beberapa jimat teleportasi, tapi tidak satupun dari mereka adalah jimat teleportasi berharga yang dia peroleh dalam uji coba 100 tahun. Jimat teleportasi ini bisa berteleportasi hingga 50 km. Ada juga beberapa jimat penyerang, seperti jimat tipe api, jimat pedangki, jimat penyerang tipe petir, dan sebagainya. Jumlahnya ada sekitar beberapa ratus. Jimat penyerang mirip dengan artefak, tetapi efeknya bahkan lebih mengejutkan. Jimat rune bisa langsung melepaskan segala jenis kekuatan. Ini adalah sesuatu yang artefak tidak bisa lakukan. Dalam uji coba 100 tahun ini, selain pil esensi murni, saya juga memperoleh banyak harta karun. Ada cincin ajaib mendalam yang dapat membantu dalam pengembangan kekuatan sihir, lonceng penyerap jiwa tujuh warna bermutu tinggi, liontin batu giyok misterius, dan jimat teleportasi yang dapat berteleportasi hingga 50 km. Memikirkan harta terbaik yang dia peroleh, dia juga memeriksa harta apa yang diperoleh Yanqi dan yang lainnya dalam uji coba 100 tahun. Terutama Yanqi. Dia adalah seorang jenius di peringkat fana dan telah menerima fokus dari pengasuhan ritus dao kayu layu. Mungkin dia juga akan mendapatkan harta karun. Ada lebih dari selusin kotak harta karun. Di bagian dalam tas, ada lebih dari selusin kotak harta karun mengambang di penghalang emas. Melihat kotak harta karun ini, dia menyadari bahwa itu berasal dari gua yang mendalam. Tapi sebelum dia bisa merasakannya, Xuanhuang merasakan ada harta karun yang luar biasa. Menarik salah satu kotak harta karun, dia melihat sebuah kuali kecil ada di dalamnya. Itu bukanlah kuali untuk alkimia. Berdasarkan tanda di atasnya, serta beberapa ukiran, itu bukanlah kuali untuk alkimia. Jika itu benar-benar sebuah kuali, dia pasti memikirkan cara untuk memberikannya kepada Xiao Mayer. Item ajaib bermutu tinggi. Setelah memastikannya, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kuali ini adalah item encantet yang luar biasa, item encantet bermutu tinggi. Selain itu, kualitasnya bahkan lebih tinggi daripada lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Kuali ini disebut kuali kekuatan ilahi tanda barbar, dan kualitasnya mendekati puncak item encantet bermutu tinggi. Kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Sufang meminta nasihat Raja Bulu Hijau. Dia tidak sembarangan menggabungkannya dengan kuali. Ketika Raja Bulu Hijau mendengar apa yang dia katakan, Sufang merasa seperti disiram air dingin. Rumornya adalah bahwa ini adalah harta budidaya ras barbar. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang ahli dari sekte penyegel abadi pergi ke tanah terlarang dan membawanya kembali. Adapun bagaimana dia mendapatkannya, bahkan Raja ini pun tidak tahu. Titik petik dua, kuali ini sangat aneh. Ada beberapa karakter ras barbar di dalamnya yang tidak dapat diuraikan oleh sebagian besar pembudidaya. Bahkan jika seorang kultifator biasa dapat bergabung dengannya, mereka tidak akan dapat mengaktifkannya secara nyata. Tapi kuali ini dapat digunakan dengan salah satu dari tujuh kemampuan ilahi agung sekte penyegel abadi, energi astral dewa kuning kecil. Itu bisa melancarkan serangan ilahi yang tak tertandingi. Jadi kuali ini adalah harta karun yang diinginkan semua orang di sekte penyegel abadi. Energi astral dewa kuning kecil. Kemampuan ilahi lainnya, salah satu dari tujuh kemampuan ilahi yang agung. Dengan kata lain, Yan Qi juga ingin mengolah energi astral dewa kuning kecil, itulah sebabnya dia merebut kuali tersebut. Dalam sekte penyegelan abadi, seorang ahli sejati dinilai berdasarkan apakah dia mengembangkan ketujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegelan abadi atau tidak. Terlebih lagi, jika dia mengembangkan ketujuh ke dalam lingkaran besar, dia memenuhi syarat untuk dianggap sebagai seorang jenius yang sempurna, atau seorang ahli. Dia bisa menjadi penatua junior, penatua agung, atau bahkan calon tuan rumah di masa depan. Mengolah ketujuh kemampuan ilahi yang hebat. Mungkin tidak ada yang bisa mengembangkan ketujuh kemampuan ilahi yang hebat semudah sufang, karena dia mendapat dukungan dari Raja Bulu Hijau. Tapi ada kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan sekte penyegel abadi adalah sekte sebenarnya dari dunia kecil. Meskipun tujuh kemampuan ilahi yang hebat itu luar biasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan awan api ilusi. Mengolahnya terlalu banyak akan menjadi beban. Wanita misterius itu telah memperingatkannya bahwa semakin sedikit kemampuan ilahi yang dia kembangkan, semakin dalam dia mengembangkannya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Tunggu sebentar. Inti emasku sudah rusak. Aku tidak perlu mengkhawatirkan tanda dewa. Tiba-tiba, Sufang menyadari bahwa inti emasnya sudah rusak. Mengapa dia perlu khawatir tentang tanda ilahi? Tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi adalah kipedang surgawi Daluo, cakar ilahi naga langit, seni mendalam es langit Giyok, energi astral dewa kuning kecil, langka ilahi penguasa surgawi, segel dewa segudang, dan kitab suci penyegel abadi, kata Raja Bulu Hijau. Lima yang pertama relatif mudah menjadi. Namun dua yang terakhir, segel dewa segudang dan kitab suci penyegel abadi, jauh lebih sulit dipelajari. Segel dewa segudang adalah seni penyegelan yang mengejutkan. Fragmen Raja ini dari roda cerah kaisar manusia disegel oleh segel dewa segudang. Hanya mereka yang abadi dan tidak bisa dihancurkan yang dapat mengolahnya. Adapun kitab suci penyegel abadi, bahkan lebih luar biasa lagi. Ini adalah kitab suci yang diringkas dari wawasan para pemimpin sekte masa lalu di masa lalu. Sekte penyegel abadi sebelum mereka meninggalkan dunia surga Wizuo. Hanya jagoan besar dari sekte penyegel abadi yang bisa mengolahnya. Terlebih lagi, bahkan jagoan besar pun hanya bisa mengolahnya sebagian. Satu-satunya yang benar-benar bisa mengolahnya adalah para pemimpin sekte dan para tetua. Su Fang berkata dengan penuh semangat. Senior, jika rumah penyegelan abadi menggunakan segel dewa segudang untuk menekan pecahan roda cerah kaisar manusia, apakah itu berarti kamu memiliki benih segel dewa segudang di dalam dirimu, Senior? Tentu saja aku tahu. Cepat atau lambat, raja ini akan menghancurkan segel segudang dewa di dalam dirinya. Dan sekarang, dia ada di dalam benda ajaibmu. Begitu kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat memecahkan segel segudang dewa di dalam ini raja. Anda pasti harus belajar cara memecahkannya. Bagaimana dengan kitab suci penyegelan abadi? Raja ini benar-benar memiliki benih kitab suci penyegel abadi di dalam dirinya, tetapi dia tidak tahu cara mengolahnya. Raja ini telah menguasai segel dewa segudang dan lima kemampuan ilahi lainnya, tetapi kitab suci penyegel abadi adalah sebuah masalah besar. Anda sudah memiliki Green Viendish True Flame. Setelah Anda mendapatkan teknik pengembangan mental dari House of Immortal Sealing, akan sangat mudah bagi Anda untuk mengolah Immortal Sealing Scripture. Green Viendish True Flame sangat baik dengan miriat God's segel, dan itu juga dapat digunakan dengan tujuh kemampuan ilahi lainnya. Anda akan melihat betapa bagusnya di masa depan. Raja ini juga berharap Anda dapat menguasai tujuh kemampuan ilahi lainnya. Dengan begitu, Anda dapat menjadi inti dari rumah penyegelan abadi. Kapan Raja ini bisa bernapas lega? Green Feather King menghela nafas panjang. Su Fang menyingkirkan kuali kekuatan Dewa Tanda Barbar dan memeriksa peti harta karun lainnya. Dia menemukan jimat rune budidaya Heavenly Dragon Divine Claw, serta beberapa teknik budidaya yang tidak terlalu kuat. Sayangnya, tidak ada gambar ketuhanan. Jika ada gambar dewa, kekuatan Su Fang secara keseluruhan akan meningkat. Empat peti harta karun kosong lainnya juga tidak memiliki benda magis yang luar biasa. Su Fang juga mulai mengumpulkan informasi tentang jimat rune, formasi, dan alkimia. Para penggarap persatuan surgawi mulai memahami semua jenis pengetahuan. 157. Su Fang membersihkan harta ajaib. Adapun kuali kekuatan ilahi Tanda Barbar, dia tidak berencana untuk menyatu dengannya untuk saat ini. Karena dia tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya, tidak perlu menggabungkannya. Saat ini, dia ingin menyatu dengan lonceng penyerap jiwa pelangi, cincin ajaib mistik, dan labu spiritual awan flaming. Di antara benda-benda tersebut, labu spiritual awan flaming adalah yang paling istimewa karena merupakan benda spiritual alami. Memasuki flaming cloud spiritual god, green evil through fire meningkat. Emas dan perak yang dikumpulkan dengan cepat dimurnikan. Ki emas dan perak langsung diserap oleh lengan kanan Su Fang. Emas dan perak berubah menjadi lautan emas dan perak. Di bawah penyempurnaan api sejati jahat hijau, semua emas dan perak berubah menjadi air emas, air perak, dan akhirnya, ki emas dan perak. Saat api primordial ganas hijau meningkat dan menjadi lebih dalam, kualitas labu spiritual flaming cloud juga meningkat. Peningkatan harta Dharma dan seorang kultifator saling melengkapi. Labu spiritual flaming cloud akan matang saat Su Fang tumbuh lebih kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Meskipun inti emas telah hilang, Su Fang adalah seorang kultifator alam pemenuhan hebat. Kemampuannya tidak hilang. Segera, dia mendengar suara angin bertiup di langit di luar gua. Tampaknya banyak orang datang ke gunung pada saat yang bersamaan. Di gunung ini, hanya dia dan Dao Wuliang yang bercocok tanam. Tentu saja, orang-orang ini datang untuk mereka. Zheng Dao Xin memanggil dari luar, Fang Yue, keluar. Sepertinya mereka datang untukku. Setelah mendarat, Su Fang merasa tanpa inti emas, tubuhnya menjadi lebih halus. Rasanya seperti dia berada di atas Dao Surgawi. Dunia Void Das memang pantas mendapatkan reputasinya. Itu adalah jenis kultifator terlarang yang tidak diperbolehkan ada. Semuanya, jangan terlalu bersemangat. Mari kita tunggu Fang Yue keluar dan bertanya padanya. Kakak senior Zheng, dua kakak muda Dao Wuliang sudah lama tidak memiliki jejak budidaya. Sepertinya dia sudah lama meninggalkan Dojo. Sesampainya di pintu, Su Fang mendengar banyak orang berbicara melalui penghalang. Zheng Dao Xin berkata lagi, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Fang Yue. Saya harap kakak senior dari Dojo Kayu Layu tidak akan memberitahu Fang Yue. Inti emasnya rusak, dan dia seperti manusia fana. Seseorang berkata dengan dingin, ini adalah masalah serius. Kami tidak akan membiarkan siapapun pergi, kami juga tidak akan menyalahkan orang lain. Setelah mendengar sesuatu, dia mengaktifkan penghalang di pintu masuk dan melangkah keluar. Ada 40 hingga 50 petani di depannya. Mereka sebagian besar adalah ahli dari Gua Bulan Es dan Gua Kayu Layu. Li Zheng Yang. Dia melirik para ahli di Dojo Pohon Layu. Semuanya berada pada tingkat keabadian. Dia bahkan mengenali salah satunya. Itu adalah Li Zheng Yang, yang pernah dia temui dalam persidangan di Gua Misterius. Terlebih lagi, dia tanpa sadar telah menyinggung Li Zheng Yang karena dia telah memperjuangkan harta karun itu. Melihat murid-murid surga Gua Bulan Beku, Zheng Dao Xin adalah pemimpinnya. Ada ahli alam panjang umur dan alam persatuan surgawi. Yang paling dia kenal, selain Zheng Dao Xin, adalah Cheng Jian Xin dan Song Chang Sheng. Kedua orang ini tidak banyak berinteraksi dengan Zheng Dao Xin, tetapi mereka memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tokoh yang sangat berkuasa di Dojo Kayu Layu, yang mencurigakan. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian dari dua dojo. Fang Yue. Zheng Dao Xin mengangguk ke arah Su Fang dan mengikuti beberapa ahli tingkat abadi lainnya ke ruang terbuka pusat. Ketika Su Fang turun, Zheng Dao Xin membawanya ke ahli tingkat abadi di Dojo Kayu Layu. Ini adalah kakak senior dari Dojo Kayu Layu. Mereka di sini untuk menanyakan sesuatu padamu, terutama kakak senior Chen Xuan. Dia adalah perwakilan dari Dojo Kayu Layu. Kakak senior Chen. Sejak Zheng Dao Xin memperkenalkannya, Su Fang membungku kepada pria di depannya. Pria itu berusia awal tiga puluhan. Dia tidak memiliki rambut panjang dan potongan cepat. Ditambah dengan jubahnya, dia memancarkan aura yang tajam. Dia adalah sosok yang kuat, dan tingkat kultifasinya bukanlah alam panjang umur. Aura dan sikapnya menunjukkan bahwa pria bernama Chen Xuan ini adalah pembangkit tenaga listrik tiada tarannya yang melampaui tingkat keabadian. Pantas saja Zheng Dao Xin begitu sopan dan memperlakukannya sebagai tamu penting. Tatapan Chen Xuan dingin. Dia segera menilai Su Fang. Memang, tidak ada aura inti emas. Fang Yue, saya adalah perwakilan surga abadi dari Dojo Kayu Layu. Ada beberapa hal yang perlu saya pahami dari Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama. Su Fang menganggup di depan semua orang. Saat ini, dia mendengar tawa dingin. Dia melihat dan melihat bahwa Li Zheng Yang, Song Chang Sheng, Cheng Jian Xin, dan yang lainnya sedang menonton pertunjukan tersebut. Chen Xuan bertanya dengan dingin. Itu bukanlah pertanyaan normal atau interogasi, tapi lebih merupakan interogasi. Tahukah kamu di mana saja kakak muda Wu Liang selama ini? Su Fang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Sudah hampir dua tahun sejak persidangan berakhir. Selama periode ini, saya hanya melihat junior brother Dao di awal. Baru-baru ini, saya pikir dia sedang mengasingkan diri. Saudara muda Yan Qi, seorang jenius dalam daftar peringkat Tuan Muda di gua surga kita, baru-baru ini hilang. Terlebih lagi, pola hidupnya telah rusak, yang berarti dia mengalami kecelakaan. Sebelum dia meninggalkan surga sekte penyegel, seseorang melihat saudara muda Dao Wuliang bertemu dengannya dan meninggalkan sekte bersama. Anda memiliki hubungan yang baik dengan Dao Wuliang. Anda memasuki sekte bersama dan berkultivasi bersama di tempat terpencil ini. Anda harus tahu dari mana dia berasal dan di mana dia harus akan tinggal. Saya memang kenal dengan saudara muda Dao Wuliang, tapi hanya karena kami ikut misi bersama. Kami pergi ke lembah Raja Gu bersama. Selama misi, dia banyak membantu saya dan saya banyak membantunya. Itu sebabnya kami memasuki sekte bersama-sama untuk berkultivasi. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Baru beberapa tahun sejak kami memasuki sekte. Saya sibuk berkultivasi dalam pengasingan dan belum punya waktu untuk bertanya tentang latar belakangnya. Fang Yue, aku harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, seorang jenius dalam daftar peringkat Tuan Muda telah mengalami kecelakaan. Terlebih lagi, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dao Wuliang. Siapa yang akan mempercayai mu jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya? Tidak tahu. Sombong. Tampaknya Chen Xuan sebenarnya tidak mengajukan pertanyaan, tetapi menginterogasinya. Dia percaya dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa Su Fang selalu mengetahui keberadaan Dao Wuliang. Su Fang tenang dan tenang. Dia tidak akan takut hanya dengan beberapa kata. Bahkan jika pihak lain adalah ahli kematian yang tidak bisa dia sentuh, lalu kenapa? Banyak orang yang menantikannya. Bahkan Zheng Dao Xin mengkhawatirkan Su Fang. Su Fang menggelengkan kepalanya. Jika saya benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Dao Wuliang, maka saya akan memasuki gua mendalam bersamanya untuk berpartisipasi dalam persidangan. Seharusnya kita bekerja sama untuk mendapatkan harta karun. Tapi sebelum kita memasuki gua mendalam, kita berpisah. Menurut untuk logika kakak senior, jika aku benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Dao Wuliang, bukankah kita harus memasuki ruang percobaan bersama untuk mendapatkan harta? Bukankah kita akan mendapatkan lebih banyak harta? Apa maksudmu dengan, menurut logikaku? Tatapan Chen Suan tenggelam. Su Fang mengejek, apakah saudara magang junior perlu menjelaskannya? Semua orang dapat mengatakan bahwa masalah saudara magang senior Yan Qi ada hubungannya dengan saya. Tidak peduli apa yang saya katakan, semuanya salah. Itu semua menyesatkan. Dengan sikapmu, kakak, kamu harus segera membawanya pergi. Apa yang masih kamu bicarakan? Li Zheng Yang berjalan dari belakang. Dia bahkan lebih gelisah dari Chen Suan. Li Zheng Yang. Hati orang ini seperti kalajengking yang beracun. Siapa yang tahu apa tujuan sebenarnya? Su Fang memandangnya. Aku di sini. Jika kamu ingin menangkapku, maka tangkaplah aku. Sekte penyegel abadi yang agung adalah sekte abadi yang terkuat di benua Cakrawala Merah. Aku tidak yakin akan ada gunanya melakukan upaya sejauh itu untuk memaksa apakar persatuan surgawi yang telah kehilangan inti emasnya mengaku. Sekte penyegel abadi itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sekte kelas tiga. Selain itu, ini adalah surga bulan beku. Jika saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah, itu bukan sekte surgawi lainnya. Giliran surga yang menunjuk ke arahku. Adik laki-laki, kakak laki-laki Yan Qi sedang dalam masalah. Kamu harus lebih rendah hati. Jika kamu mengetahui sesuatu, katakan saja. Alih-alih menakuti para ahli dari ritus daukayu layu, jantung Zheng Dao Xin malah berdetak kencang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan sengaja menatap Su Fang dengan penuh arti. Kemarahan Su Fang mengguncang sungai. Aku hanya tahu sebanyak ini. Apakah menurutmu hanya karena Yan Qi melumpuhkan inti emasku, aku akan membunuhnya atau menyuruh Dao Wuliang membunuhnya? Apakah ada orang bodoh di dunia ini? Aku tidak ada hubungannya dengan Dao Wuliang. Bahkan jika kita adalah saudara-saudara, dia mungkin tidak bersedia membunuh murid penting dari sekte penyegel abadi bagiku. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang bodoh pun akan khawatirkan. Bagaimana mungkin Dao Wuliang tidak mengerti? Bahkan mengambil langkah mundur, jika masalah ini berhubungan denganku, aku pasti sudah meninggalkan sekte penyegel abadi sejak lama. Lidah yang fasih. Kuat. Seorang ahli persatuan surgawi sangat kuat. Mungkin tidak ada satupun pakar yang menyaksikannya yang mengharapkan hal ini. Bahkan ahli agung kematian Chen Suan sepertinya kehilangan kata-kata. Namun tiba-tiba terdengar peluit panjang. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seorang ahli, ahli yang tiada taranya. Chen Suan segera pindah ke samping. Sosok tanpa tubuh fisik muncul di atasnya. Dia membungkuk. Senior magang saudara Yan, mengapa kamu secara pribadi datang ke sini? Aku sudah bilang padamu untuk menyelidiki murid persatuan surgawi. Aku tidak mengira dia begitu keras kepala. Sosok itu bergoyang. Itu bukanlah paragon sejati. Murid persatuan surgawi Fang Yue, Yan Qi, adalah seorang jenius di keluarga Yan saya. Anda hanya mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan Anda, dan Anda ingin memutuskan semua hubungan. Senior magang saudara Yan, bukankah kita menginterogasinya? Zheng Daoxin buru-buru menjelaskan. Minggir, seorang murid umur panjang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Siapa yang mengira ahli keluarga Yan ini bahkan tidak akan memandang Zheng Daoxin di matanya? Sombong sekali. Zheng Daoxin masih menjelaskan, orang ini adalah murid ritusku. Jika dia melakukan kesalahan, dia harus menjalani ritus terlebih dahulu. Bahkan jika magang senior saudara Yan adalah murid surga abadi tinggi, dia tetap harus mematuhinya. Sesuai aturan. Kamu murid umur panjang, kamu mendekati kematian. Sosok itu tiba-tiba melepaskan energi yang sangat kuat yang menyapu Zheng Daoxin. Simpul. Namun, begitu kini lepaskan, orang-orang di bawah menjadi takut setengah mati. Tiba-tiba, Ki dingin menyapu dan menangkap Ki di udara. Pakar keluarga Yan melihat Ki dingin telah membeku, dan dia dengan dingin melihat ke samping. Alam kematian tingkat pertama. Senior magang kakak Kian. Seorang wanita terbang mendekat, dan semua murid ritus kayu layu membungkuk. Kian Huan Yun. Aura ahli keluarga Yan sedikit melemah. Jadi itu adalah adik magang junior, Kian Huan Yun. Kamu baru saja maju ke alam kematian dan memasuki surga abadi Gua Bulan S. Mengapa kamu tidak mengkonsolidasikan basis budidayamu? Kian Huan Yun mengerutkan kening dengan dingin. Saudara magang senior Yan, kamu adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam kematian. Mengapa kamu tiba-tiba datang ke upacara saya? Baru saja, Tuan Yan mengirimi saya pesan yang memberitahu saudara magang senior untuk segera pergi. Jika kamu menimbulkan masalah di sini, Tuan Yan akan memberitahu Anda konsekuensi jika tidak mengikuti aturan. Fang Yue terkait dengan hilangnya Yan Qi, jadi saya harus menyelidikinya. Nada bicara ahli keluarga Yan jelas tidak sekuat sebelumnya. Kian Huan Yun tidak mundur. Biarlah ritusmu mengeluarkan sebuah dekrit. Dengan dekrit itu, ritus kita akan menjadi orang pertama yang mengintrogasi Fang Yue. Semuanya akan dilakukan sesuai aturan. Huff, ayo pergi. Pakar keluarga Yan melihat bahwa Kian Huan Yun tidak tergerak oleh paksaan atau bujukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memerintahkan Chen Xuan untuk memimpin para ahli ritus kayu layu. Zheng Daoxin tidak senang. Jadi bagaimana kalau dia adalah murid alam kematian? Kian Huan Yun mendarat di tanah. Junior magang saudara Zheng, segera pergi dan temui Tuan Yan. Kalian semua, bubar. Iya. Zheng Daoxin melambaikan tangannya dan terbang ke langit bersama yang lainnya. Aku tidak menyangka bahwa Fang Yue akan mendapat dukungan dari kakak seperguruan Kian Huan Yun begitu dia memasuki sekte. Banyak murid yang terbang ke angkasa masih berdiskusi secara pribadi. Su Fang kebetulan mendengarnya, dan dia membungkuk pada Kian Huan Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Anggap saja itu sebagai balasan budi. Kian Huan Yun tidak keberatan. Dia dengan hati-hati merasakan aura Su Fang dan terkejut. Mengapa tubuhmu tampak penuh energi meskipun kamu telah kehilangan inti emas? Su Fang berkata, saya telah menyatu dengan benda leluhur di tubuh saya sejak saya masih muda, dan lambat laun benda itu beresonansi dengan saya. Banyak energi yang terkondensasi di tubuh saya, sehingga saya dapat menggunakannya untuk menyediakan energi spiritual bagi tubuh saya. Aku hampir tidak bisa terbang dengan pedangku. Kakak magang senior, Yan Ki pantas menerima apa yang terjadi padanya kali ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. 158. Tentu saja aku tahu, Yan Ki pantas mendapatkannya. Tubuh Kian Huan Yun dikelilingi oleh cahaya misterius yang samar. Dia tampak seperti peri di kedalaman gunung. Yan Ki berakhir seperti ini karena perbuatannya. Dia mengandalkan fakta bahwa dia adalah seorang jenius dan mendapat dukungan Yan Chang Luo untuk menduduki peringkat dalam daftar peringkat manusia di antara para ahli tingkat abadi di tujuh gua surga. Di dalam masa depan, dia akan menjadi ahli seperti Yan Chang Luo. Yan Chang Luo lah yang ingin menangkapku. Dia adalah anggota terkuat keluarga Yan di sekte penyegel surgawi. Basis budidayanya berada di antara alam kematian tingkat ke-9 dan ke-10, dan dia memiliki kekuatan keabadian. Apa arti keabadian? Jika kamu memotong lengannya, itu akan tumbuh kembali. Bahkan jika kamu memotongnya menjadi beberapa bagian, itu akan tumbuh kembali. Jika leluhurku memiliki kekuatan keabadian, bukankah itu berarti? Sedangkan bagi para penggarap tingkat panjang umur, jika mereka kehilangan lengan mereka, mereka tidak akan bisa menumbuhkannya kembali dengan sendirinya. Mereka memerlukan kematian bisa melakukannya. Yan Chang Luo adalah sosok yang sangat kuat di alam kematian. Jika aku tidak maju ke alam kematian, dia pasti akan membawamu ke ritus dao kayu layu. Saya harus bekerja lebih keras. Sekarang kamu telah menyinggung Yan Chang Luo dan orang-orang yang kamu sakiti selama persidangan, dan orang-orang tahu bahwa kamu memiliki harta yang kuat, kamu tidak akan dapat melakukan apapun di sekte penyegel surgawi. Yan Chang Luo akan mengambil kembali milik Yan Qi kantong kosong. Ku dengar Yan Qi memperoleh kuali kekuatan ilahi tanda barbar selama persidangan. Sekarang karena kuali itu ada di tanganmu, Yan Chang Luo ingin mengolah energi kosmik Dewa Kuning Kecil. Dia pasti akan mengambilnya kembali darimu. Meskipun Kian Huanyun terdengar dingin, terlihat jelas bahwa dia peduli pada Su Fang. Tuan Yan Cai Feng tidak akan hanya duduk dan menonton. Dia akan segera memanggilmu. Kamu telah kehilangan inti emasmu, jadi kamu adalah Harimau Ompong. Hanya dengan mengandalkan surga bulan beku kamu dapat terhindar dari pembunuhan. Dengan itu, Kian Huanyun menghilang. Cahaya misterius menghilang, dan aura yang ditinggalkannya tidak lagi terlihat. Dao Wuliang, kamu rubah tua. Inti emasnya telah hancur. Sekarang Yan Qi telah dibunuh oleh Dao Wuliang, dia yakin bahkan jika Dao Wuliang bukan tandingan Yan Qi dalam hal kekuatan, dia masih bisa mengambil nyawa Yan Qi. Su Fang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap rubah tua itu. Dia marah dan kesal, tapi dia lega. Dao Wuliang telah membunuh Yan Qi dan mengambil risiko besar untuk melakukan semua ini. Pada akhirnya, itu semua demi dia. Dao Wuliang menyerang Yan Qi karena dia merasa tidak adil terhadap Yan Qi. Untungnya, Dao Wuliang adalah seekor rubah tua yang licik. Bahkan jika sekte penyegel abadi sedang mencarinya, dia sudah lama menumbuhkan sepasang sayap dan menghilang tanpa jejak. Orang mati tidak bercerita apa-apa. Aku harus berpegang pada kata-kataku dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Dengan menggunakan kebijaksanaannya, ia harus memikirkan solusi sementara untuk masalah ini. Yang terpenting adalah terus berkultivasi. Dia harus terbiasa dengan metode budidaya para Voidwalker. Hanya dengan kekuatan dia dapat berbicara dengan punggung tegak. Setelah beristirahat di dalam gua sebentar, Zheng Dao Xin menyampaikan pesan untuk membawanya menemui Yan Cai Feng. Pada Ritus Daois Gunung Hijau. Zheng Dao Xin tiba di depan Ritus Daois Gunung Hijau. Beberapa saat yang lalu, itu masih merupakan Ritus Daois Gunung Hijau, tetapi sekarang menjadi sebuah istana. Di belakangnya ada langit tanpa batas. Tempat ini tidak tampak seperti surga bulan es. Memasuki istana, dia melihat seorang wanita bertopeng duduk di depan. Dia sepertinya menyatu dengan istana. Sepertinya istana itu adalah gambaran ilahinya, dan segalanya berada di bawah kendalinya. Yan Cai Feng. Kepala Sekolah Sekte Penyegel Abadi memiliki status yang melampaui ahli kematian. Zheng Dao Xin membungkuk dan meninggalkan istana. Penghalang Suan Guang menutupi pintu. Yan Cai Feng berkata, Fang Yue, apakah kamu tahu tentang kematian Yan Qi? Su Fang berkata dengan tegas, murid tidak tahu. Kamu sangat licik, tetapi kamu harus memahami bahwa ini adalah Ritus Daois bulan es. Satu-satunya orang yang dapat melindungimu dan menahanmu di Sekte Penyegel Abadi adalah aku. Murid tidak berbohong. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Dao Wuliang akan menyerang Yan Qi. Selanjutnya, Kepala Sekolah, apakah Anda yakin Dao Wuliang membunuh Yan Qi? Saya tidak yakin. Anda sangat pintar. Pertanyaan Su Fang membuat Yan Cai Feng memujinya. Tapi jangan gunakan kecerdasan seperti itu padaku. Aku ingin melindungi muridku, dan aku tidak akan membiarkan dia menyembunyikan apapun. Sejujurnya, saat ini ada berbagai macam tanda yang mengarah ke Dao Wuliang membunuh Yan Qi. Sekarang dia hilang, dan mayatnya hilang, Dao Wuliang secara alami menjadi tersangka. Su Fang berkata, itu benar. Murid tidak bersalah, dan Dao Wuliang mungkin juga tidak bersalah. Kita masih belum tahu siapa yang membunuh Yan Qi. Siapa yang peduli apakah Dao Wuliang masih hidup atau mati. Yan Cai Feng sangat lugas. Aku sudah mengetahui tipuan kecilmu. Jika jindanmu masih ada di sini, pencapaianmu pasti akan melampaui pencapaian Zeng Dao Xin. Kamu pintar dan licik, dan mampu membuat namamu terkenal di ujian seratus tahun menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika jindanmu masih di sini, aku tidak akan ragu untuk menolak kecurigaan Ritus Daois Kayu Layu. Tapi kamu sekarang cacat, dan aku tidak berhak menyinggung Ritus Daois Kayu Layu untukmu. Bagaimanapun, Yan Qi juga memiliki kepala sekolah di belakangnya. Murid mengerti. Su Fang tidak menyangka Yan Cai Feng akan bersikap begitu terus terang. Dia merasa Yan Cai Feng tidak sederhana. Biasanya, dia tampak seperti dunia lain, tetapi setelah berinteraksi dengannya, dia menyadari bahwa dia bahkan lebih tak terduga. Sekarang aku penasaran denganmu. Menurutmu bagaimana aku akan berurusan denganmu? Nada suara Yan Cai Feng jelas berubah. Kepala sekolah, bagaimana murid biasa seperti ku bisa menebak pikiranmu? Aku hanya melakukan tugasku dan tetap berada di sekte penyegel surgawi. Semua keputusan ada di tanganmu. Saya ingin Anda memberi saya alasan untuk membela Anda. Inilah alasannya. Su Fang berdiri, dan sejumlah besar pedangki muncul di depannya. Pedangki berubah menjadi sungai spasial. Setelah meledak, pedangki dalam jumlah besar dapat memotong apapun menjadi bubuk halus. Pedang surga Daluoki, Yan Cai Feng terkejut, dan matanya dipenuhi kejutan. Saya tidak pernah berpikir bahwa tanpa jindan Anda, kekuatan Anda tidak akan terpengaruh. Anda masih dapat terus berkultivasi. Anda bahkan telah mengembangkan tingkat pertama pedang langit Daluoki dengan sempurna. Anda telah memberi saya alasan untuk membela-mu. Menyingkirkan pedangki, semuanya kembali normal. Kepala Sekolah, mengapa kamu melindungi murid biasa sepertiku? Yan Cai Feng perlahan memadatkan kinya. Kamu sangat pintar. Jangan bilang kamu belum mengetahui niatku. Pergilah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku tidak yakin apakah ini ada hubungannya dengan Dao Wuliang. Terima kasih, Kepala Sekolah. Jika saya sukses di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan Anda. Su Fang membungkuk 90 derajat dan meninggalkan Ola. Sungguh bibit yang bagus. Sulit bagi Dojo Aismunku untuk menghasilkan seseorang seperti Kian Huan Yun. Sekarang karena ada tempat kosong di daftar peringkat Tuan Muda, Dojo Aismun membutuhkan murid jenius untuk berdiri. Kepala Sekolah lainnya adalah semua melakukan yang terbaik untuk mengembangkan penerus Kian Huan Yun. Meskipun Zheng Dao Xin berbakat, dia bahkan tidak sepersepuluh dari bakat Fang Yue. Yan Cai Feng mengeluarkan rune talismen dan mengukir pola spiritual di atasnya. Rune talismen kemudian berubah menjadi Suan Guang dan terbang menjauh. Di luar Ola. Kakak senior Zheng. Zheng Dao Xin menemani Su Fang saat mereka meninggalkan Gunung Hijau. Begitu mereka berada di udara, Su Fang mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Zheng Dao Xin. Kakak senior, tolong temukan kakak perempuan Huan Yun. Katakan saja padanya bahwa aku ingin bertemu dengannya. Kakak senior telah meninggalkan surga abadi bawah dan sedang berkultivasi di surga abadi atas. Meskipun agak merepotkan, kamu dapat menemukan seseorang untuk memberitahunya. Zheng Dao Xin melihat ada banyak harta karun di dalam botol giok, jadi dia langsung setuju. Di bawah gunung. Nak, kamu mempelajari formasi dan Rune karena kamu ingin mengendalikan lonceng penyerap jiwa tujuh warna sebanyak mungkin. Dengan begitu, kamu akan bisa menggunakan ilusimu untuk menghadapi musuhmu. Su Fang sedang duduk bersila di dalam gua, tetapi kesadarannya berada di ruang Suan Huang. Green Feather King membentuk segel tangan, dan Rune memasuki kesadaran Su Fang. Ini adalah metode budidaya Rune dan formasi. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte Berisiko. Ras iblisku tidak terlalu mahir dalam formasi dan Rune. Su Fang terkejut. Ketika saya berada di hutan tersembunyi, saya melihat ruang formasi senior ibu rubah Dao Zen. Itu sangat kuat. Tingkat formasi itu tidak sulit baginya atau bagi raja ini. Tapi lihatlah ruang gua Suan di sekte penyegel abadi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari tujuh kemampuan ilahi yang hebat, segel 10 ribu dewa, bahkan lebih tak terduga ketika dikombinasikan dengan sebuah formasi. Seluruh sekte penyegel abadi adalah medan dao besar yang terbentuk dari formasi tiada taraf yang tak terhitung jumlahnya. Ibu rubah Dao Zen tidak mampu melakukan itu, begitu pula raja ini. Ada alasan mengapa sekte penyegel abadi mampu membangun dirinya sendiri di benua langit merah. Raja Bulu Hijau yang arogan dan lalim juga mengungkapkan kekagumannya kali ini. Bukan karena dia takut pada sekte penyegel abadi setelah ditekan selama 10 ribu tahun. Sebaliknya, dia telah belajar banyak tentang sekte penyegel abadi. Semakin banyak dia belajar, semakin dia menyadari betapa kuatnya sekte penyegel abadi. Su Fang merasa dia tidak punya cukup waktu. Dia sedang mengolah Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Labu Roh Awan Flaming. Dia juga harus menggabungkan Yang Kinya untuk menyerang Meridian yang keduanya. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari rune, formasi, dan ilmu kultivasi lainnya. Sekalipun dia punya waktu 10 ribu tahun, dia tetap tidak punya cukup waktu. Seperti Green Feather King, semakin dia belajar tentang tujuh kemampuan ilahi agung dan fondasi sekte penyegel abadi, semakin dia merasa betapa tidak berartinya dia. Setelah beberapa saat, Su Fang tiba-tiba berhenti berkultivasi dan buru-buru meninggalkan gua. Kian Huan Yun melayang di udara, memancarkan aura yang samar dan dalam. Ketika dia melihat Su Fang, dia berkata, Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Kakak Magang Senior Yan pergi ke Ritus Tawisme Kayu Layu untuk membantumu, dan Yan Chang Luo tidak bisa melakukan apapun padamu. Sekarang itu kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu di sini, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan dariku? Su Fang sepertinya mendengar sesuatu darinya, dan dia dengan sopan berkata, Kakak-kakak Magang, tolong bantu aku melakukan sesuatu. Ini hanya masalah kecil bagimu. Karena kamu telah membantuku kali ini, kita tidak saling berhutang. Apapun, lebih jauh lagi, Kakak Magang Senior telah menjadi ahli abadi yang utama dan sedang berkultivasi di surga abadi tinggi. Saya tidak ingin mengganggu budidaya Kakak Magang Senior atau menghalangi jalan Kakak Magang Senior menuju keabadian. Bicaralah, kata Kian Huan Yun dengan lugas. Aku ingin menjual harta magis yang tak tertandingi kepada para ahli Ritus Dawis Bulan S yang abadi dan abadi. Aku harus menyusahkan Kakak Magang untuk mengirim pesan ke Ritus Dawis surga abadi dan surga sentuhan abadi. Menjual harta karun. Kudengar kamu memperoleh cukup banyak harta selama persidangan. Menarik. Tentu saja aku bisa membantumu dengan itu. Harta ajaib apa yang ingin kamu jual? Item encantet bermutu tinggi, kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Ini mendekati puncak item encantet bermutu tinggi. Kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Kian Huan Yun buru-buru mendarat di tanah. Ini benar-benar harta karun. Ini sangat penting bagi mereka yang saat ini sedang mengembangkan seni energi astral ilahi langit kuning kecil. Mungkinkah Yan Qi benar-benar mendapatkannya? Tidakkah menurutmu sayang jika menjual harta karun seperti itu? Harta karun berharga. Apa gunanya orang mati menginginkan segunung emas dan perak? Aku hanya seorang cacat. Sebaiknya aku menjual kuali kekuatan ilahi tanda barbar dan menukarnya dengan pil yuan murni dalam jumlah besar. Kamu cukup berpikiran terbuka. Baiklah, aku akan membantumu menyebarkan berita ini. Hanya Ritus Dawis Bulan S. Baiklah, lupakan para penganut Tao lainnya. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Buang-buang waktu saja. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Qian Huang Yun tidak terbiasa melihat Su Fang, yang telah kehilangan inti emasnya, mempertahankan postur percaya diri, dan segera terbang menjauh. 159. Di dalam gua, Su Fang seperti setitik debu di sekte penyegel abadi, diam-diam membersihkan sumsumnya dengan energi spiritual langit dan bumi. Raja ini tiba-tiba teringat seseorang yang dapat membantu kultifasimu. Pagoda 6 jalan Suan Huang berada di lengan kanannya, menyatu dengan roh Ki Ungu. Kesadaran Su Fang juga menyatu dengan Suan Huang. Komandan lapisan pertama, Green Feather King, tiba-tiba berbicara. Seseorang yang dapat membantu kultifasi saya. Ini mengejutkan Su Fang. Tanpa inti emas, siapa yang bisa membimbing budidayanya selain wanita misterius di cermin kuno? Kamu tidak ingat Gu Daois lembah Raja Gu? Gu Daois. Manusia itu sangat aneh. Saat itu, aku tidak bisa merasakan aura inti emas apapun darinya, jadi dia sangat curiga. Jadi dia benar-benar tidak memiliki inti emas. Ya, ya, setelah senior mengingatkan bahwa Gu Daois memang tidak sederhana. Jadi kamu harus pergi ke lembah Raja Gu dan dengan rendah hati meminta bimbingan orang itu. Metode budidayanya berbeda. Dia mungkin menggunakan cacing Gu, tapi dia memiliki satu kesamaan denganmu, dia tidak memiliki inti emas. Setelah saya punya waktu, saya harus pergi ke lembah Raja Gu atau mencari Kin Feng untuk menyampaikan pesan. Mungkin Gu Daois itu juga seorang Gu Daois. Jika itu masalahnya, itu akan sangat membantunya. Suara mendesing. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba terdengar suara hembusan angin dari luar gua, menyebabkan udara di sekitar gua yang semula sepi mulai bergejolak. Suara kuat seorang pria terdengar, ini adalah Fang Yue, gua saudara Junior Fang. Ketika Su Fang mendengar ini, dia merasa ada seseorang yang datang untuk membeli kuali kekuatan dewa bertanda barbar. Dia segera pergi ke pintu masuk gua dan mengaktifkan formasi. Ada empat ahli, semuanya adalah alam abadi. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Censuan dari ladang dao kayu layu, namun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yan Chang Luo. Saudara-saudara senior, apakah kamu di sini untuk membeli kuali kekuatan suci bertanda barbar? Dia langsung ke pokok persoalan. Itu benar. Beberapa ahli dari Hai Immortal Heaven mengangguk sebagai jawaban. Su Fang segera mengundang mereka ke dalam gua. Setelah duduk, dia dapat melihat bahwa hanya satu dari empat orang yang ada di sini untuk membeli kuali kekuatan suci tanda barbar. Dia mungkin mengolah energi astral Xiao Huang Tian Shen. Tria itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Huang Lingyun dari surga surgawi tinggi, ahli alam kematian tingkat ketiga. Dia memang telah mengembangkan kekuatan bintang keilahian surgawi milik Goldie. Junior Magang Saudara Fang, berapa harga yang kamu rencanakan untuk menjual Divine Barbarian Rune Caldron? Atau apakah kamu ingin menukarnya dengan yang lain? Huang Lingyun adalah seorang raja kecil, jadi dia bertanya langsung. Para murid dari surga abadi yang lebih tinggi semuanya berada di tingkat kematian, dan dianggap sebagai penguasa kecil. Selain itu, mereka semua adalah murid kongklav dari House of Immortal Sealing. Su Fang berkata, saya punya dua syarat. Syarat pertama adalah 100 ribu pil yuan murni keabadian, ditambah 30 ribu pil yuan murni abadi. Jika Anda menyetujui syarat ini, maka syarat kedua mudah untuk didiskusikan. 30 ribu pil yuan murni abadi. 100 ribu pil elemen murni tingkat keabadian tidak berarti apa-apa bagi Huang Lingyun karena dia tidak berada pada tingkat keabadian. Namun, 30 ribu pil asal murni alam abadi menyebabkan dia mengerutkan kening. Semakin tinggi kualitas pil asal murni, semakin berharga pil tersebut. Berapa banyak materi spiritual dan pembangkit tenaga listrik yang dibutuhkan untuk memurnikannya dalam jumlah besar. Keempat penguasa kecil itu mulai berdiskusi secara rahasia. Su Fang tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan karena mereka sedang melakukan transmisi. Jika mereka berbicara dengan lembut, hal itu tidak akan luput dari telinganya. Aku akan kembali dan memikirkannya. Aku akan memberimu jawabannya dalam beberapa hari. Huang Lingyun tidak kehilangan kedudukannya sebagai penguasa utama. Setelah mereka berempat pergi, Su Fang mendengarkan dengan cermat. Dia mendengar seorang ahli tertawa di luar. Seorang ahli persatuan surgawi benar-benar membuka mulutnya dan meminta 30 ribu pil yuan murni abadi. Bahkan jika itu adalah 100 ribu pil yuan murni keabadian, dia tetap tidak akan bisa memakannya. Jangan khawatir. Surga-surgawi kita memiliki jumlah ahli yang sama persis yang mengolah kekuatan bintang ketuhanan surgawi goldi. Mari kita lihat siapa yang begitu kejam hingga menawarkan harga setinggi itu. Jika tidak ada, aku akan menawar dengan murid itu. Aku tahu kenapa dia terburu-buru menjual kuali ilahi tanda barbar. Yang Chang Luo, Fang Yue tampaknya ada hubungannya dengan kematian Yan Qi. Saudara Huang, ku dengar Yang Chang Luo juga mengembangkan kekuatan bintang ketuhanan surgawi goldi. Jika Anda benar-benar membeli kuali ilahi tanda barbar, Anda akan menyinggung perasaannya. Basis budidayanya yang menakutkan, Saudara Huang pasti akan menderita di masa depan. Itu adalah masalah masa depan. Selain itu, aku juga ahli dalam bidang kematian. Bagaimana dia bisa membunuhku di depan umum? Setelah tertawa, suara mereka perlahan menghilang. Setelah kembali ke gua abadi, dia bahkan tidak menunggu satu haripun sebelum beberapa orang datang menanyakan harganya. Tapi begitu mereka mendengar bahwa itu adalah 30 ribu pil yuan murni abadi, mereka semua mundur. Dia sedang menunggu para ahli yang bisa melampaui alam kematian tingkat kelima untuk mencapai tingkat ke-6 atau ke-7. Hanya ahli tak tertandingi seperti Yan Chang Luo yang memiliki kemampuan untuk membeli Barbarian Mark Divine Cauldron. Tidak lama kemudian, orang lain datang. Kali ini, itu adalah seseorang. Ketika Su Fang tiba, Su Fang sudah berada di luar gua abadi untuk sementara waktu. Seorang ahli, ahli dalam alam abadi. Sesampainya di pintu masuk gua, seorang pria berjubah hitam yang sangat tinggi dan kokoh muncul. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia mengembangkan kekuatan bintang ketuhanan surgawi milik Goldie. Berapa harga yang ingin kamu jual dari Barbarian Mark Divine Cauldron? Pria itu tidak memperkenalkan dirinya dan langsung ke pokok persoalan. Ketika Su Fang menyebutkan harganya, pria itu ragu-ragu sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka murid persatuan surgawi begitu serakah. 30 ribu piliuan murni abadi adalah angka yang sangat mengejutkan. Wang Meng, karena kamu tidak mampu membayar harganya, mengapa kamu masih di sini? Suara serak seorang pria terdengar seperti air mengalir. Suara itu datang begitu tiba-tiba sehingga Su Fang tidak bisa mendengarnya. Dapat dilihat betapa kuatnya seorang ahli alam abadi. Pria itu agak marah. Yiguran. Astaga. Seorang pria berjubah putih berjalan mendekat. Usianya belum genap 30 tahun. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan ada sanggul berbentuk pedang di kepalanya. Baik itu penampilan, kultivasi, atau aura, Yiguran akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan hanya dengan sekali pandang. Dia memiliki arogansi seorang jenius surgawi. Dan jelas bahwa budidaya dan kekuatan Wang Meng sama-sama kalah dengan Yiguran. Wang Meng merasa jijik. Yiguran, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Meski aku tidak membeli, aku masih bisa melihatnya. Lagi pula, aku tidak pernah bilang aku tidak akan membeli. 100 ribu pil yuan murni abadi, 30 ribu pil yuan murni abadi. Sepertinya Yiguran sudah lama mengetahui harganya. Tatapannya beralih dari Wang Meng dan dia terkekek pada Su Fang. Junior magang saudara Fang Yue, harga ini tidak mahal, tapi juga tidak sedikit. Saya sangat tertarik. Su Fang menangkupkan tinjunya. Senior magang saudara Yi benar. Aku juga percaya bahwa jumlah pil yuan murni abadi ini tidaklah sulit bagi kepala kecil dari surga abadi tinggi. Yiguran, aku khawatir pihak lain tidak akan setuju begitu saja. Yang mengejutkan semua orang, para kultifator yang lebih kuat telah tiba. Kali ini, bukan hanya satu orang, tapi lima atau enam ahli realem kematian. Tapi orang yang mengolah energi gayung surgawi gandum kuning adalah salah satunya. Yiguran memandang mereka dengan acuh-ta'acuh. Kamu bisa membeli atau menjual dengan bebas. Aku tidak akan memaksamu untuk membeli atau menjual. Mendengar harganya, para ahli alam abadi ini semuanya terkejut. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan Su Fang. Seorang murid persatuan surgawi pertama kali menimbulkan badai dalam ujian seratus tahun, dan sekarang dia secara langsung membawa badai ini ke surga abadi yang tinggi. Para ahli dari surga abadi tinggi terlibat pertarungan kata-kata yang sengit. Tampaknya para kepala kecil dari surga abadi tinggi bertarung secara pribadi. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada surga abadi kecil. Setelah berdebat beberapa saat, mereka masih belum mengambil keputusan akhir. Mereka semua pergi. Sebelum Su Fang dapat kembali ke gua abadinya, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Itu datang dari suatu tempat yang sangat dekat. Berbalik, dia melihat seorang pria berjubah biru berusia sekitar 25 tahun. Ketika dia melihat Su Fang, dia langsung bertanya, saya ingin kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Saudara magang senior, apakah kamu tahu harga yang aku tawarkan? Pria ini bahkan lebih kuat dari Yiguran. Dia tidak bisa merasakan aura apapun darinya. Pria berjubah biru itu dengan tenang mengangguk. Jangan bicara soal piliuan murni abadi. 30 ribu piliuan murni abadi memang jumlah yang besar. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Tapi aku punya syarat kedua. Su Fang tidak menyangka seseorang akan memutuskan untuk membeli kuali kekuatan ilahi tanda barbar secepat itu. Yang Chang Luo adalah ahli ritus daukayu layu yang tiada taranya. Dia bahkan mungkin adalah ahli heaven stage unding yang ke-9 atau ke-10. Pria ini kurang lebih harus mengetahui hubungan antara Yan Chang Luo dan kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Pria itu sangat terkejut. Dia mengira Su Fang hanya menginginkan pil obat. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat memahami murid persatuan surgawi ini. Apa syarat kedua? Kondisi kedua mungkin tidak layak untuk disebutkan bagi sebagian orang, tetapi bagi kebanyakan orang, ini adalah masalah besar. Saya sangat penasaran. 10 tahun. Jika saudara magang senior benar-benar ingin membeli kuali kekuatan ilahi tanda barbar, kamu harus melindungiku selama 10 tahun. Mengapa? Saudara magang senior seharusnya tahu tentang Yan Chang Luo dari ritus dao kayu layu. Dia pikir aku membunuh kejeniusan keluarga Yan nya. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan datang ke sini mencariku. Jika bukan karena eselon atas dari lorong surgawi, dia pasti akan membawaku pergi. Ku rasa dia hanya mencari alasan untuk mengambil kembali kuali kekuatan ilahi tanda barbar dariku. Saya tidak hanya tahu tentang Yan Chang Luo, tapi saya juga sangat mengenalnya. Anda khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi Anda. Jika Anda menjual kuali kekuatan ilahi tanda barbar kepada saya, tentu saja saya akan menyetujuinya. Melindungimu selama 10 tahun, dia sangat kuat dan terkenal sulit dihadapi. Tapi aku tidak khawatir. Tunggu sebentar. Kesepakatan bisnis ini akan segera selesai. Tiba-tiba, seorang pria bergegas mendekat. Pria berjubah hijau itu berbalik dan berseru kaget. Dewa surga Wifu, kamu juga menginginkan kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Hua Tianyuan, jika kamu bisa memilikinya, kenapa aku tidak? Dewa surga Wifu sama sekali tidak sopan. Dia langsung mendarat di tanah. Dia juga berpakaian hijau. Hua Tianyuan sangat tidak senang. Kuali kekuatan ilahi tanda barbar adalah miliknya, tetapi dewa surga Wifu memotongnya di tengah jalan. Kuali kekuatan ilahi tanda barbar sudah menjadi milikku. Kamu sudah terlambat. Dewa surga Wifu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu memberiku pil obat? Apakah kamu memiliki kuali kekuatan ilahi tanda barbar? Kamu tidak punya apa-apa. Apakah ini kesepakatan bisnis? Tapi saudara magang junior sudah berjanji padaku. Karena perkataan Sufang masuk akal, Hua Tianyuan tiba-tiba menatapnya, seolah menunggu konfirmasinya. Dewa surga Wifu juga memandang Sufang. Kedua ahli tak tertandingi ini sama-sama menunggu keputusan Sufang. Kuncinya adalah apapun pilihan yang diambil Sufang, dia pada akhirnya akan menyinggung salah satu dari mereka. Nak, pilih Fu dewa surga Wifu itu. Dalam dilema, Raja Bulu Hijau tiba-tiba berbicara. Mengapa? Sufang tidak tahu alasannya. Kamu yang memilih terlebih dahulu. Raja ini akan memberitahumu nanti. Jika kamu memilih Dewa Langit Fu, kamu tidak akan rugi. Adapun Hua Tianyuan, dia sama sekali tidak sederhana. Tapi orang itu berubah-ubah. Jadi bagaimana jika dia berjanji padamu 10 tahun? Siapa yang tahu kalau dia benar-benar ingin melindungimu? Baiklah. Green Feather King tidak akan bercanda tentang masalah penting seperti itu. Sufang segera menangkupkan tinjunya ke arah Hua Tianyuan, meminta maaf. Senior magang saudara Hua, aku minta maaf. Kesepakatan bisnis kita benar-benar belum selesai. Anda, Hua Tianyuan tidak menyangka Sufang benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Dewa Surgawi Fu juga terkejut. Sepertinya dia juga tidak terlalu percaya diri. Biasanya, Sufang akan memilih Hua Tianyuan, tapi dia telah memilihnya. Dia segera menghampiri Sufang. Itu sebabnya aku tidak terlambat. Benar, magang junior saudara Fang. Dia bahkan dengan sengaja menghalangi jalan Hua Tianyuan. Raja Bulu Hijau tertawa dalam hati. Nak, aku benar. Kesepakatan bisnismu dengan Dewa Langit Fu belum selesai, tapi dia sudah melindungimu. Dia mencegah Hua Tianyuan menyerangmu. Senior benar-benar dewa. Dia tidak punya pilihan selain bersujud kagum pada Raja Bulu Hijau. 160. Hua Tianyuan sangat marah. Sebagai seorang ahli kematian, dia tidak peduli jika Fu Tianyuan melindungi Sufang. Dia berteriak, kamu hanya seorang murid kematian. Beraninya kamu menarik kembali kata-katamu di hadapanku. Menarik kembali kata-kataku. Kakak Magang Senior dan aku belum mencapai kesepakatan. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Sekalipun itu kesalahan saudara Magang Junior. Menyinggung seorang ahli kematian agak konyol. Sufang masih ingin membalikkan keadaan. Dengan situasinya saat ini, berkurangnya satu musuh lebih baik daripada berkurangnya satu musuh. Huff, kamu benar-benar kurang ajar. Mari kita lihat apakah Fu Tian Shen bisa melindungimu. Yang Changluo itu tidak mudah untuk dihadapi. Astaga. Setelah mengatakan itu, Hua Tianyuan melintas dan menghilang. Namun, kemarahannya belum hilang. Dia masih terbang di udara. Tolong, Kakak Magang Senior. Pada akhirnya, dia masih menyinggung Hua Tianyuan. Sufang merasa tidak berdaya. Saat itu, dia membuat keputusan ini karena dia telah menyinggung seseorang. Setelah mengundang Fu Tian Shen ke dalam gua abadinya, Green Feather King menjelaskan, Fu Tian Shen memiliki aura yang sama dengan kuali ilahi tanda barbar. Artinya, dia bukanlah keturunan orang barbar, melainkan orang beruntung yang mendapatkan kekuatan ras barbar melalui pertemuan yang tidak disengaja. Dia paling membutuhkan barbarian Mark Divine Cauldron. Jika dia mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat untuk budidayanya. Jika kamu memilih Hua Tianyuan dan dia mendapatkan harta karun itu, siapa yang tahu apakah dia akan melindungimu atau tidak. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Yan Chang Luo. Tapi Fu Tian Shen berbeda. Jika kamu memberinya berserker tandai Divine Power Cauldron, kamu akan memberikan bantuan besar padanya. Tidak peduli seberapa buruknya, dia akan tetap melindungimu. Basis budidayanya tidak setinggi Hua Tianyuan. Dia hanya berada di alam kematian tingkat ke-9, namun potensinya melebihi Hua Tianyuan. Jadi jika kamu memilihnya, itu akan bermanfaat bagimu di masa depan. Bahkan jika kamu memilihnya, itu akan bermanfaat bagimu di masa depan. Kamu menjual kuali ilahi tanda barbar kepadanya, kamu akan sangat membantunya. Dia juga dapat melihat bahwa kamu menyinggung Hua Tianyuan karena dia. Dia tidak hanya akan melindungimu, tetapi dia juga akan sangat membantumu di masa depan. Saya mengerti. Sekarang setelah dia mengetahui motif Hua Tianyuan membeli kuali ilahi tanda barbar, Su Fang tahu apa yang harus dilakukan. Hua Tianyuan tidak duduk. Dia segera mengeluarkan dua tas kosong dan berkata, Saudara muda Fang, ini ramuan yang kamu inginkan. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia menyimpan kantong kosong itu dan mengambil kantong kosongnya sendiri. Sinar cahaya menyala dan barbarian rune Divine Cauldron muncul. Dia melihat mata Hua Tianyuan bersinar terang. Dia sangat membutuhkan barang ini. Anda, Anda bisa meminta seratus tahun. Aku, dari kamu. Anda, saya juga tahu tentang dendam antara Anda dan Yan Chang Luo. Yan Qi sedang mencari kuali tanda barbar ilahi selama ujian seratus tahun karena perintahnya. Kemudian Yan Chang Luo membantu Yan Qi mencapai alam kematian. Pada akhirnya, Yan Qi menemukan kuali tanda barbar ilahi, tetapi pada akhirnya, kuali itu diperoleh olehmu. Aku juga mendengar bahwa inti emasmu telah hilang, jadi akan lebih mudah bagi Yan Chang Luo untuk membunuhmu. Mengapa kamu tidak melindungi dia untuk waktu yang lebih lama? Seratus tahun terlalu lama, jadi inilah yang dia khawatirkan. Su Fang dapat melihat bahwa Dewa Fu memang orang baik, setidaknya dia tidak terlalu licik terhadapnya, jangankan seratus tahun, bahkan sepuluh tahun pun terlalu lama bagiku. Aku hanya ingin memanfaatkan setiap momen, tapi sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sepuluh tahun yang lalu, saya sudah menjadi seorang kultifator yang tidak berdaya, tetapi sepuluh tahun kemudian, tidak ada yang bisa memastikannya. Jadi saya hanya ingin sepuluh tahun sebagai pemacu diri saya sendiri. Saya tidak selalu bisa hidup di bawah perlindungan orang lain, aku harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Ini adalah kesempatan untuk mengubah diri Anda sendiri. Adik laki-laki Fang, sepertinya semua orang meremehkanmu. Jangan khawatir, karena aku telah memperoleh kuali tanda barbar ilahi, aku pasti akan melindungimu. Fu Tian Shen merasakan rasa hormat yang tak terlukiskan kepada Fang Yue. Bagaimana mungkin murid alam penggabungan surga memiliki semangat seperti ini? Apakah ini tindakan menantang surga yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator yang telah kehilangan inti emasnya dan tidak dapat berkultifasi? Dia mengeluarkan jimat dan memberikannya kepada Su Fang dengan hati-hati. Dengan jimat ini, selama Su Fang mengaktifkannya, dia akan dapat merasakannya dengan segera. Kemudian, dia akan bergegas secepat yang dia bisa. Kamu benar, orang tidak bisa hidup di bawah naungan orang lain. Adik laki-laki Fang, aku bersimpati padamu sebelumnya. Tapi setelah memahamimu, aku mengagumimu. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menjadikan mereka yang mendambakanmu sampai jumpa di sudut pandang yang berbeda. Fu Tian Shen hendak pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia hanya bisa menghela nafas. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, dia sudah menghilang. Di luar gua, Fu Tian Shen tidak terlihat. Tingkat ke-9 dari alam abadi. Eksistensi seperti ini hanya selangkah lagi dari alam kematian. Dalam 10 tahun, dengan dukungan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Yan Chang Luo. Selama dia tidak meninggalkan sekte penyegel surgawi, di dojo surgawi abadi, tidak ada yang bisa mengancam keselamatannya. Sebenarnya, di sekte penyegel surgawi, tanpa perlindungan Fu Tian Shen, di dojo surgawi abadi, tidak ada penggarap alam keabadian yang dapat mengancam hidupnya. Dojo Kayu Layu, Surga Abadi Yang Tinggi. Di dunia yang luas ini, hanya ada satu istana terapung. Surga abadi tinggi dan surga abadi rendah adalah dua dunia yang sangat berbeda. Para penggarap alam abadi dari surga abadi tinggi semuanya memiliki gua surga mereka sendiri. Di dalam istana, di tempat yang tampak seperti taman, Hua Tianyuan dan Yan Chang Luo sedang minum teh. Yan Chang Luo tersenyum dingin. Kakak senior Hua, kamu sudah berada di alam kematian tingkat 10, dan kamu akan segera mencapai alam kematian. Selamat. Keduanya mengobrol sebentar. Kemudian Hua Tianyuan berkata, sebelumnya, saya pergi mencari seorang murid bernama Fang Yue. Semua orang di Ice Mundo jauh tahu bahwa dia ingin menjual Barbarian Rune Divine Power Cauldron. Saya ingin melihat apakah saya bisa membelinya, tetapi saya belajar bahwa Fu Tian Shen telah membelinya. Yan Chang Luo sangat marah. Aku baru mengetahuinya. Rumor mengatakan bahwa Fang Yue menginginkan Fu Tian Shen menjadi jimat pelindungnya. Dia pikir aku tidak bisa melihat bahwa dia sedang mencoba mengikat seorang penggarap alam kematian. Dia pikir aku tidak bisa melakukan apapun padanya karena tentang itu. Jika dia berani membunuh orang-orang keluarga Yan saya, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Saya juga berpikir bahwa Fu Tian Shen telah bertindak terlalu jauh. Dia tahu tentang masalah saudara Yan, tetapi dia masih berani ikut campur. Jika saya mendapatkan kuali kekuatan ilahi Rune Barbar, saya pasti akan memberikannya kepada saudara Yan. Jangan membicarakan hal itu lagi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan melepaskan Fang Yue. Adapun Fu Tian Shen, mari kita lihat siapa yang akan mencapai alam kematian terlebih dahulu. Tidak mudah untuk mencapai alam kematian. Kebanyakan orang gagal. Itulah sebabnya aku mengirim Yan Qi ke ujian 100 tahun untuk menemukan kuali kekuatan ilahi Rune Barbar. Pada akhirnya, Fu Tian Shen mengalahkanku. Jangan marah. Saudara Yan pasti akan mencapai alam kematian terlebih dahulu. Hua Tian Yuan mencoba membujuknya. Tampaknya hubungannya dengan Yan Chang Luo tidak dangkal. Dalam beberapa hari terakhir, masih ada orang yang datang untuk menanyakan tentang kuali kekuatan ilahi Rune Barbar, tetapi tak lama kemudian, tidak ada yang datang untuk menemukan Su Fang. Setelah mendapatkan 100 ribu pil panjang umur murni dan 30 ribu pil abadi murni, Su Fang akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengolahnya bahkan jika dia tidak keluar. Bang. Satu bulan kemudian, dia menelan beberapa pil panjang umur murni, kidingin dari alam sage asal, dan asal gerbang penyegel abadi yang dia peroleh dari Green Feather King. Su Fang, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba meledak dengan aura yang mengejutkan. Energinya keluar, menyapu gua dan bergemuruh. Ada total lima lapisan energi. Dia berada di tingkat kelima dari Heaven Union. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa menembus serikat surga tingkat kelima dengan begitu cepat bahkan setelah kehilangan inti emasnya. Dan energi kemajuan mengalir ke dantiannya seperti biasa, mencari inti emasnya dan menggunakannya sebagai pusatnya. Namun, ketika Su Fang Cai merasakan kekuatan kenaikan, dia terus menggunakan metode yang sama seperti yang dia lakukan dengan inti emas. Dia mengendalikan semua kekuatan kenaikan di tubuhnya dan mengarahkannya ke meridian yang pertama, meridian kedua, dan ruang roh Valet Kidarma di lengan kanannya. Ini sama saja dengan menentang jalur kultivasi, melanggar hukum langit, melanggar dan tidak menaati hukum kultivasi yang diciptakan oleh nenek moyang manusia. Selamat tinggal, selamat tinggal. Pertama, dia menyambut baik gesekan dan kehancuran tubuh fisiknya. Dampaknya menyebabkan otot-ototnya terpotong, bahkan meridiannya hampir patah. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Dan kotoran di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada saat dia memiliki inti emas. Ada beberapa kali lebih banyak. Mungkin ini sejalan dengan kondisi normal kultivasi. Pada saat ini, Su Fang tidak bisa memikirkan satu hal dan melupakan hal lain. Dia dengan paksa mengendalikan energi kemajuan untuk menyerang tubuh fisiknya, tetapi dia tidak bisa menyerang celah ilahi miliknya. Oleh karena itu, kekuatan sihir di celah ilahi miliknya tidak mengalami perubahan yang mengejutkan. Bukaan ilahi hanya memiliki beberapa lapisan pertahanan lagi. Namun, ada beberapa perubahan mengejutkan pada tubuh fisiknya. Rune Ilahi Rune Ilahi Rune Ilahi yang awalnya ada di inti emasnya, Rune Ilahi yang membentuk penghalang inti emasnya, sebenarnya telah muncul di tubuh fisiknya, yaitu armor ilahi janin daging. Divine Rune muncul satu demi satu. Ada total lima Divine Rune. Meskipun hanya ada lima Divine Rune, ketika mereka saling terkait, mereka membentuk penghalang Divine Rune yang tak tertandingi. Ketika mereka bergabung dengan Flash Vetus Divine Armor, penghalang yang menutupi inti emasnya muncul di tubuh fisiknya. Ini adalah perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Green Feather King juga tidak bisa menjelaskannya. Ini di luar pemahamannya. Dan di dalam Flash Vetus Divine Armor, dia bisa merasakan aura samar dari Green Viendish Truevire, serta banyak Grand Firmament Swat Key yang berbentuk pedang. Selain dua kemampuan ilahi tersebut, ada juga awan api ilusi, tornado ular naga, dan Rune ilahi terkuat yang dibentuk oleh tubuh Fajra Raksasa. Green Feather King belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia telah memperhatikan perubahan Su Fang. Dia berseru. Nak, kamu awalnya memiliki tubuh fisik yang sempurna. Sekarang Rune ilahi telah bergabung dengan armor ilahi janin daging. Kamu tidak perlu mengenakan baju besi apapun. Tubuh fisikmu sangat tangguh. Armor ilahi janin daging adalah sebuah rahasia. Saya masih perlu menemukan baju besi harta karun untuk melindungi diri saya sendiri. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia mengendalikan kekuatan kemajuan terakhir untuk menyerang celah ilahi miliknya. Menembus ke tingkat kelima dari Heaven Union adalah pengalaman yang benar-benar baru. Untungnya reaksinya cukup cepat. Dia bisa menggunakan tubuh fisiknya yang sempurna untuk mengontrol kekuatan kemajuan untuk menyerang meridian yang dan ruang meridian roh lengan kanannya. Jika tidak, kekuatan kemajuan akan menyerang dan tiannya yang kosong. Sebagian besar kekuatan kemajuannya akan terbuang sia-sia dan dia tidak akan mendapatkan kekuatan yang nyata. Sayangnya, tidak banyak perubahan pada bukaan ilahinya. Setelah sekian lama, semuanya menjadi tenang. Suan Huang berkata, Guru, kali ini, perpaduan saya dengan roh hukum Ki Ungu telah mencapai tingkat lain. Ketika Anda menerobos ke alam panjang umur, itu mungkin mencapai kesempurnaan. Pada saat itu, saya akan dapat terhubung dengan daging guru. Raja Bulu Hijau menghela nafas. Jika harta sihir kelahiranmu berhasil, maka kamu akan tumbuh menjadi eksistensi tertinggi di benua Cakrawala Merah ini. Jika raja ini telah memadatkan harta sihir kelahirannya saat itu, bahkan sekte penyegel abadi tidak akan mampu menekanku. Aku benar-benar menjadi bahan tertawaan di alam surga Zuo ini. Adik laki-laki, apakah nyaman bagimu untuk keluar dan menemuiku? Tidak lama setelah tubuhnya memasuki persatuan surga tingkat kelima, Zheng Dao Xin tiba-tiba memanggil dari luar gua. Kaka senior Zheng. Kesannya terhadap orang ini tidak buruk. Setidaknya, dia tidak akan mempersulitnya. Dalam sekejap, dia melihat Zheng Dao Xin berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia menganggup pada Su Fang. Dalam beberapa bulan, kami akan mengadakan pelatihan baru untuk mencari setan. Kami akan membalas dendam untuk junior dan senior yang meninggal terakhir kali. Saya datang untuk meminta pendapat Anda. Anda boleh pergi, atau Anda dapat memilih untuk tidak melakukannya. Pergi. Pergi. Terima kasih telah menonton!